Soking Swat Peak, satu pertempuran untuk mengejutkan surga. Pertarungan terakhir pertemuan besar kanon pedang telah dimulai. Aura Musi Yongcai yang agung dan mengesankan telah memicu kegembiraan yang menggemparkan dunia. Seluruh arena dipenuhi sorak-sorai dan teriakan. Tuan Muda Yuan, Tuan Muda Yuan. Tuan Muda Sue, Tuan Muda Sue. Tuan Muda Yi, Juara. Berbagai jenius muda di provinsi ini telah datang untuk pertemuan besar kanon pedang, dan juga untuk para jenius mengerikan yang sangat terkenal. Lagi pula, hanya sebagian kecil dari para jenius yang memasuki pertempuran terakhir. Kebanyakan dari mereka tentu saja menjadi penonton dan mendukung para jenius yang mereka optimistis menjadi juara. Siapa yang pertama kali bertarung? Tatapan semua orang mulai menyapu berbagai tim. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, aura pedang yang tajam dan tidak berbentuk menyebar dari tim pavilion pedang surgawi. Hati semua orang berdetak kencang ketika mereka melihat seorang pria ramping berjubah putih perlahan melangkah ke tengah arena. Orang ini memiliki sikap yang luar biasa dan sikap yang anggun. Aura yang dia pancarkan seperti pedang raksasa yang menembus awan, langsung menekan seluruh arena. Pertempuran pertama akan dilakukan oleh pavilion pedang surgawi, sebagai tuan rumah. Pria berjubah putih itu mengangkat kepalanya dan aura pedang tak berbentuk menyebabkan udara bergetar. Itu Jian Aonan. Wow, kepala tujuh absolut dan murid langsung master pavilion musyongcai. Saya tidak menyangka dia akan muncul di pertarungan pertama. Jian Anon. Pedang absolut dari tujuh absolut dan juga kepala dari tujuh absolut. Semua orang terkejut. Jian Aonan juga merupakan salah satu pesaing utama kejuaraan. Mereka tidak menyangka dia akan muncul di pertarungan pertama, tapi setelah memikirkannya, mereka mengerti. Bagaimanapun, ini adalah pavilion pedang surgawi, wilayah tuan rumahnya. Penting untuk memenangkan pertempuran pertama untuk meningkatkan moral pavilion pedang surgawi. Apakah ini murid kepala pavilion pedang surgawimu? Chuhen bertanya dengan santai dengan sedikit kekaguman di matanya. Iya, Mu Feng menganggupkan kepalanya dan berkata dengan sedikit keberatan, anak haram musyongcai. Tidak mungkin. Chuhen, Luo Meng Chang, dan Yan Han Liu semuanya tercengang. Berita bahwa Jian Aonan adalah anak haram musyongcai benar-benar meledak-ledak. Mu Feng mendengus dingin dan tidak menjelaskan apapun. Siapa yang ingin melawanku? Jian Aonan menegakkan punggungnya dan memancarkan aura yang mengesankan. Banyak petinggi pavilion pedang surgawi mengangguk pada diri mereka sendiri, dan banyak murid menunjukkan ekspresi terkejut. Berbagai tim berpikir sendiri, selain tiga pangeran dan beberapa orang lainnya, siapa lagi yang berani menerima tantangan Jian Aonan? Kemudian, seorang pemuda dengan aura yang sama sombongnya keluar dari tim kota Taixiao. Mu Yifeng yang tidak berbakat ini akan sangat berani untuk mencari bimbingan dari jurus superior pedang absolut. Hua! Mu Yifeng dari kota Taixiao. Banyak penonton yang bersemangat. Sungguh tak disangka pertandingan pertama akan dibuka oleh dua orang ini. Namun, harus diakui bahwa pertemuan mereka berdua adalah sesuatu yang dinantikan. Mu Yifeng pasti akan menang. Jian Aonan, lakukan yang terbaik. Kedua belah pihak terpisah puluhan meter, dan aura tak kasat mata yang keluar dari tubuh mereka berbenturan di udara, menciptakan ledakan yang tumpul. Aliran udara di antara keduanya menjadi sangat kacau, dan atmosfer saling menekan. Bahkan ruangannya tampak sedikit terdistorsi. Saat pertempuran dimulai, mereka meledak dengan aura yang begitu tajam. Gelombang semangat juang keluar dari mata mereka. Sial! Bersamaan dengan suara yang tajam, pedang putih keperakan terbang dan mendarat di tangan Jian Aonan. Dia mengembunkan telapak tangannya dan cahaya merah gelap pekat keluar dari tubuhnya seperti nyala api yang pekat. Itu menutupi pedang dan langsung mewarnai pedang putih keperakan itu dengan warna merah tua. Apakah kamu punya aturan untuk disebutkan? Jian Aonan berkata dengan suara rendah. Mu Yifeng tersenyum dan mengangkat tangannya. Saya tidak punya aturan apapun, tapi saya sangat tertarik dengan gelar, pedang absolut Anda. Saat kata-kata ini keluar, seluruh penonton menjadi gempar. Mu Yifeng ini benar-benar sembrono. Mata Jian Aonan bersinar dengan cahaya dingin. Huff, jika kamu mengalahkanku, gelar pedang absolut menjadi milikmu. Suara mendesing. Aura pedang Jian Aonan tiba-tiba naik dan dia mengayunkan pedangnya. Bayangan pedang merah melesat dan menebas ke arah Jian Aonan dengan kekuatan gunung. Mu Yifeng melompat, melompat tinggi ke langit. Ledakan. Bayangan pedang yang kuat menghantam tanah, menyebabkan ledakan keras. Bayangan pedang terbang keluar dan yuan batin terciprat ke segala arah. Formasi pertahanan di tanah secara otomatis diaktifkan untuk menahan dan melahap sisa kekuatan serangan. Segera setelah itu, Jian Aonan melangkah ke udara dan menyelipkan jari telunjuk dan jari tengah kirinya ke pedang. Ledakan. Aura pedang merah tua yang melonjak keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya, membentuk pusaran angin yang lebarnya lebih dari 10 meter. Aliran udara yang kacau memenuhi langit dan menimbulkan awan. Pedang Jian Aonan merobek udara dan dia mengejar Mu Yifeng seperti meteor. Dia mengarahkan pedangnya ke arah musuhnya dan aura pedang di belakangnya melonjak seperti air pasang, menghantam lawannya. Orang-orang dari berbagai kekuatan diam-diam terkejut. Seperti yang diharapkan dari pedang absolut. Begitu dia bergerak, itu menakutkan. Dalam sekejap mata, serangan menakjubkan Jian Aonan telah tiba di depan Mu Yifeng. Bilah pedangnya, yang memancarkan cahaya merah tua, tampak seperti direndam dalam pelangi. Itu setajam pisau, dan auranya sangat mencengangkan. Kecepatan Jian Aonan sangat cepat dan auranya sangat kuat. Sepertinya dia akan mengalahkan Mu Yifeng. Gelombang udara yang kacau menyerang wajah Mu Yifeng. Kemudian, Mu Yifeng mengulurkan telapak tangan kanannya untuk menemui pedang Jian Aonan. Pada saat yang sama, cahaya putih terbang dari telapak tangannya dan bertabrakan dengan pedang Jian Aonan. Bang! Cahaya putih dan lampu merah bertabrakan seperti anak panah. Percikan terbang ke segala arah, dan pola cahaya yang indah menari-nari di udara. Bayangan dari cahaya pedang yang meledak itu seperti hujan kembang api yang menutupi langit. Yang mengejutkan semua orang, serangan kuat Jian Aonan tidak menghasilkan keuntungan apapun. Di bawah serangan balik yang hebat, baik Mu Yifeng dan Jian Aonan diledakkan kembali. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak dan pupil mereka mengerut. Cahaya putih yang muncul di tangan Mu Yifeng sebenarnya adalah pedang tajam. Pedang ini panjangnya tiga kaki, dan seluruh tubuhnya disinai cahaya bulan. Tubuh pedang itu berkedip-kedip dengan pola perak cerah, dan itu sama mempesonanya dengan batu giyok. Fluktuasi energi yang begitu kuat. Mungkinkah itu artefak sage? Itu belum mencapai tingkat artefak sage. Seharusnya artefak setengah sage. Artefak setengah sage. Mungkinkah itu pedang surga tertinggi? Gelombang seru muncul dari penonton, dan banyak orang memperlihatkan ekspresi iri. Ketika dia mendengar kata-kata, pedang surga tertinggi, Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia memandang Luo Mengcang, dan matanya dipenuhi kelembutan dan kenyamanan. Luo Mengcang kembali menatap Cu Hen, mengerucutkan bibir merahnya, dan menggelengkan kepalanya. Itu bukanlah pedang surga tertinggi yang asli. Tapi ia memiliki kekuatan pedang surga tertinggi. Oh! Cu Hen terkejut. Bukan pedang surga tertinggi. Dan ia memiliki kekuatan pedang surga tertinggi. Apa yang sedang terjadi? Bibir merah Luo Mengcang sedikit terbuka, dan dia berkata dengan lembut, pedang surga tertinggi memiliki kemampuan khusus, yaitu mentransfer kekuatannya ke pedang lain. Ini setara dengan menduplikasi senjata yang identik, tetapi ada batasan waktunya. Paling banyak sepuluh hari, kekuatan senjata duplikat itu akan hilang. Jadi begitu, Cu Hen menganggup dan menghela nafas. Memang ada banyak hal aneh di dunia ini, dan dia tidak menyangka pedang surga tertinggi memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun pedang di tangan Mu Yifeng sangat mirip dengan pedang Tai Xiao, Luo Mengcang tahu bahwa itu hanyalah replika sekilas. Namun, meskipun itu adalah duplikat, kekuatan yang dikandungnya telah mencapai tingkat artefak setengah sage. Dibandingkan dengan artefak Roh Jian Aonan, itu jelas memiliki sedikit keuntungan. Namun, seperti yang dikatakan Master Pavilion Pedang, Mu Yong Cai, hanya ada sedikit hal di dunia ini yang benar-benar adil. Karena ini adalah pertarungan tanpa aturan, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Bahkan jika senjata seseorang lebih baik dari yang lain, tidak ada yang akan mengatakan apapun jika mereka mengeluarkan artefak ilahi untuk bersaing. Terlebih lagi, di dunia Wu Xiu, senjata yang cocok juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Oleh karena itu, tidak ada yang tidak adil dalam pertarungan antara Mu Yifeng dan Jian Aonan. Bang! Di langit, pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens. Langit dipenuhi dengan cahaya pedang ilusi yang menghalangi sinar matahari, menyelimuti langit di atas puncak pedang yang menakutkan. Lampu pedang bertabrakan satu sama lain, dan seolah-olah langit akan terkoyak. Yang mengejutkan semua orang sekali lagi adalah bahwa Mu Yifeng juga seorang ahli pedang, dan pencapaiannya dalam ilmu pedang tidak kalah dengan Jian Aonan dari paviliun pedang surgawi. Yang satu diselimuti aura pedang merah tua, dan yang lainnya ditutupi bayangan pedang putih. Setiap tabrakan antara keduanya menyebabkan langit berguncang. Huff! Ilmu pedangmu lumayan. Pedang Jian Aonan membelah langit, dan tubuhnya membubung ke langit sambil menikam lawannya dengan pedangnya. Bila pedang kemarahan. Gemuruh! Aura pedang yang melonjak secara tidak disengaja itu seperti tornado horizontal, mengaduk langit dengan aura yang sangat merusak. Mata Mu Yifeng menyipit, dan senyum sinis muncul di wajahnya. Haha, dibandingkan denganmu, ilmu pedangku tidak layak untuk disebutkan. Begitu dia selesai berbicara, mata Mu Yifeng berkilat dingin, dan pedang di tangannya dilepaskan. Aura pedang yang menakutkan memenuhi udara, dan awan gelap melonjak di langit. Dengan kekuatan pencegah yang sangat kuat, cahaya pedang putih besar turun dari langit. Itu seperti hukuman ilahi, dan itu menyapu aura pembunuh yang kental saat menebas ke arah Jian Aonan. Apa? Semua orang di bawah terkejut. Terutama mereka yang berasal dari pavilion pedang surgawi, ekspresi mereka sedikit berubah. Ledakan. Detik berikutnya, cahaya pedang besar yang menembus langit langsung mencegat serangan Jian Aonan sebelum mencapai Mu Yifeng. Itu menimpa Jian Aonan, yang terbang ke depan. 512. Ledakan. Awan gelap melonjak di langit. Cahaya pedang putih besar turun dari langit dan mencegat serangan Jian Aonan seperti hukuman ilahi dari surga. Dampak kekerasannya sebanding dengan guntur yang tiba-tiba. Langit dipenuhi hantu sinar pedang yang meledak di udara, semuanya bertabrakan dengan tubuh Jian Aonan. Serangan Mu Yifeng ini ditangkap dengan sangat sempurna. Jian Aonan dipaksa mundur oleh sinar pedang yang kacau. Energi pedang yang menyelimutinya menjadi tidak stabil dan tipis. Dia berdiri di udara dan menatap Mu Yifeng dengan dingin. Dengan pikiran, aura pedangnya menumpuk dan energi pedang yang kuat berputar di sekitar pedangnya seperti naga banjir. Aura Jian Aonan menjadi lebih kuat. Kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. He he, Mu Yifeng tersenyum tipis. Hantu sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Kemudian, dengan goyangan pedangnya, sinar pedang yang menyelimuti langit dengan cepat berkumpul. Pedang surga tertinggi, milik Mu Yifeng bersinar terang. Energi yang sangat gelisah menari-nari dan berkedip-kedip di pedang. Sinar pedang yang peka terus meluas hingga berubah menjadi cahaya pedang besar. Mari kita putuskan ini dengan satu pedang. He he, itulah yang kupikirkan. Teriak Jian Aonan. Mengaum. Raungan binatang buas yang menakutkan terdengar di langit. Aura pedang di sekitar tubuh Jian Aonan menari seperti naga dan ular. Lingkaran demi lingkaran menjadi semakin kental, memancarkan aura yang sangat gelisah. Langit kehilangan warnanya dan bumi menjadi gelap. Para jenius dari berbagai tim semuanya terkejut saat merasakan aura kuat datang dari mereka berdua. Orang-orang dari paviliun pedang surgawi semuanya mengungkapkan ekspresi hati-hati. Pertempuran pertama sangat penting bagi SWAT paviliun. Di sisi lain, orang-orang dari kota surga tertinggi relatif santai. Mereka tampaknya sangat percaya diri pada Mu Yifeng. Pemimpin tim kota surga tertinggi adalah tetua agung klanmu. Dia adalah seorang lelaki tua berusia lima puluhan. Matanya yang tenang membawa sedikit senyuman. Langit dan bumi menggerakkan angin dan awan, satu pedang menentukan kemenangan atau kekalahan. Energi pedang yang dikeluarkan oleh Jian Aonan menjadi semakin menakutkan. Pedang berharganya terus bergetar saat energi pedang murni melonjak seperti pelangi. Pedang iblis, tebasan mengejutkan surga. Pedang iblis yang mengejutkan surga. Ledakan. Teriakan Jian Aonan diiringi dengan suara gemuruh yang mengguncang sembilan langit. Dia menikam dengan pedangnya, mengguncang gunung dan sungai. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, energi pedang merah tua yang sangat kuat itu seperti banjir yang menembus bendungan. Itu berubah menjadi pedang pelangi dan menebas ke arah Mu Yifeng dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Sebagai seni bela diri terbaik dari pavilion pedang surgawi, pedang iblis mengejutkan surga sangat mendominasi. Kemanapun ia pergi, semua penghalang dihancurkan. Pada saat yang sama, serangan Mu Yifeng juga terjadi. Kehancuran menghancurkan serangan suci. Bas dengungan. Mu Yifeng mengacungkan, pedang surga tertinggi, yang telah mengumpulkan pedang kidingin yang tak ada habisnya, mengarahkannya ke pedang pelangi yang bersiul ke arahnya. Seiring dengan ruang yang bergetar hebat, seberkas cahaya pedang putih meledak dari, pedang surga tertinggi, menembus langit seperti aurora, mengarah lurus ke atas. Pelangi pedang, sungai pancaran pedang. Dua teknik pedang yang sangat merusak menciptakan lapisan gelombang udara. Kemudian, keduanya bertabrakan seperti dua meteorit. Ledakan. Bang. Serangan kekuatan penuh yang dilakukan oleh para jenius terbaik di kedua provinsi tersebut benar-benar menggemparkan. Dalam sekejap, semua orang merasakan pedang puncak teror di bawah kaki mereka bergetar dan bergetar. Gempa susulan yang dahsyat dari kekuatan itu memercik dan menari-nari di udara. Formasi pertahanan di Sword of Terror Peak dengan cepat diaktifkan. Itu berubah menjadi selubung cahaya transparan yang menutupi langit di atas alun-alun, menghalangi dampak kekerasan dari kekuatan tersebut. Cahaya pedang itu kacau dan ilusi. Pedang Ki bertabrakan dengan pedang Ki, seperti hujan meteor yang memenuhi langit. Lapisan riak menyebar di langit. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Mu Yifeng dan Jian Aonan saling berhadapan dari kejauhan. Aura pedang mereka sangat mencengangkan. Energi besar bertabrakan, dan menyebabkan grenda of sword rise dan sungai cahaya pedang di kedua sisi meledak berkeping-keping. Namun, saat semua orang berpikir bahwa kedua sisinya seimbang, bayangan pedang hitam kecil tiba-tiba terbang keluar dari cahaya pedang putih yang tersebar. Ia merobek udara, menerobos gelombang energi yang tumpang tindih, dan dengan cepat menyerang Jian Aonan. Pedang di dalam pedang, serangan penyegel. Apa? Ekspresi orang-orang di bawah berubah. Jian Aonan tertangkap basah. Pupil matanya mengecil dan kepanikan muncul di wajahnya. Bang, terdengar getaran yang berat. Bayangan pedang hitam menghantam dada Jian Aonan seperti aurora. Lingkaran gelombang udara hitam menyebar dari tengah. Jian Aonan segera mengeluarkan setegup darah. Dia seperti seekor burung yang tertembak anak panah. Aura kuatnya dengan cepat menghilang dan dia jatuh dari langit. Bang! Kaki Jian Aonan mendarat dengan keras di tanah. Dia tersandung mundur belasan meter sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya. Suara mendesing. Mu Yifeng berubah menjadi pilar cahaya dan turun dari langit. Dia mendarat belasan meter di depan Jian Aonan. Terima kasih telah membiarkanku menang. Terima kasih telah membiarkanku menang. Dua kata sederhana dari mulut Mu Yifeng menandakan akhir dari pertempuran pertama. Sorakan dan perayaan segera terjadi di sisi kota Taiksiao. Seluruh penonton menjadi gempar. Semuanya berakhir begitu saja. Para petinggi pavilion pedang surgawi semuanya memasang ekspresi muram. Sebagai tuan rumah, mereka kalah dalam pertarungan pertama. Ini merupakan tamparan di wajah mereka. Haha, seru sekali. Gelar pedang absolut telah berpindah tangan hari ini. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan tatapan suram yang duduk di depan kelompok sekte Asura. Nada suaranya yang sembrono sedikit mengandung sedikit ejekan. Orang ini adalah pemimpin tim sekte Asura, Penatua Penegakan, Yusa. Jian Aonan memegangi dadanya dengan satu tangan dan menggenggam pedangnya dengan tangan lainnya. Lengannya gemetar tak terkendali dan matanya gelap dan menyeramkan. Setelah berjuang secara internal, ekspresi Jian Aonan akhirnya digantikan oleh kesepian yang tak ada habisnya. Dia sudah menyerah. Meskipun pedang Mu Yifeng tidak menyebabkan terlalu banyak luka padanya, kekuatan penyegelan yang terkandung di dalamnya telah memenjarakan esensi sejati di dalam tubuhnya. Tidak ada harapan untuk kembali. Satu, kembalilah. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa. Tidak ada yang perlu dipermalukan, Musi Yongcai, kepala paviliun pedang, berkata dengan tenang. Jian Aonan mengepalkan tinjunya dan kembali ke samping dengan hati yang penuh kengganan dan kedinginan. Semua orang dari paviliun pedang surgawi menghela nafas dan menggelengkan kepala. Kalah dalam pertarungan pertama bukan hanya kehilangan muka. Lebih penting lagi, dalam pertempuran yang akan datang, paviliun pedang surgawi tidak lagi memiliki orang jenius yang dapat bersaing dengan tiga tuan muda. Kamu berada di bawah banyak tekanan sekarang. Chou Hen berbisik pada Mu Feng. Cih, apa hubungannya dengan saya? Mu Feng membalas. Aku tidak berencana melawan kalian orang-orang aneh. Garis hitam muncul di dahi Chou Hen. Baik. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. He he, kita bersaudara memiliki hubungan yang sangat baik. Kenapa kamu tidak menempati posisi pertama dan kemudian sengaja kalah dariku? Bagaimana dengan itu? Mu Feng berkata dengan licik. Mendesah. Chou Hen menghela nafas. Orang ini sangat berani. Bukan karena dia belum pernah bertarung dengan Sue He sebelumnya. Dia memang lawan yang sulit. Belum lagi masih ada Tuan Muda Yuan, Tuan Muda Yi, Xiao Ruoman. Monster-monster yang kekuatannya tidak diketahui. Pertempuran pertama telah usai. Banyak pendukung kota Teixiao bersorak keras. Haha, selamat kepada kakak senior Yifeng karena telah memenangkan gelar Pedang Absolut. Pedang Absolut, Mu Yifeng. Pedang Absolut, Mu Yifeng. Pertemuan akbar provinsi, pertempuran yang membuat seseorang terkenal. Saat Mu Yifeng menjadi Pedang Absolut generasi baru, dia sekali lagi memberitahu semua orang bahwa keluarga mu di kota Teixiao meningkat dengan pesat. Tepat pada saat ini, sosok cantik dan dunia lain tiba-tiba muncul, dan dia lincah dan seperti dunia lain seperti kupu-kupu roh. 513. Saya Luo Mengcang dari klan Luo. Suara mendesing. Mata semua orang berbinar saat mereka menatap sosok cantik dan halus yang tiba-tiba muncul di tengah alun-alun. Setelah itu, terjadi gelombang keributan. Wajah semua orang dipenuhi keheranan. Itu Nona Tertua, kedua jenius dari klan Luo dari kota Lautan Bulan saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan dan kekhawatiran di mata satu sama lain. Ekspresi Chang Yuanze, Ye Tai, Wen Kecil, dan para jenius lainnya dari Moon Ocean City sedikit berubah. Meskipun mereka tahu tentang permusuhan antara klan Luo dan klan Mu dari kota Cakrawala Agung, tidak bijaksana bagi Luo Mengcang untuk menantang Mu Yifeng di depan umum. Bahkan pedang absolut, Aonan, dikalahkan oleh Mu Yifeng. Setelah pertempuran, semua orang memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Mu Yifeng. Dia pastinya memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan kejuaraan Swat Cannon Grand Meat. Mengcang, berhentilah main-main. Turun ke sini, kata Chang Yuanze dengan suara rendah. Namun, Luo Mengcang mengabaikannya. Wajah halusnya tenang. Di sisi lain, Mu Yifeng menyenggol Cu Hen yang berada di sebelahnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Jawab Cu Hen. Kamu yang seharusnya bertarung saat ini. Aku sudah mengajarimu 36 cara memikat hati gadis. Saya sudah dengan jelas mengatakan kepada Anda untuk tidak membiarkan wanita Anda menyerang terlebih dahulu. Sebagai seorang pria, Anda harus menyelesaikan semua masalah untuknya. Baiklah, baiklah. Berhenti bicara. Aku sedang sakit kepala. Cu Hen tidak tahan dengan obrolan Luo Mengcang yang tak henti-hentinya. Pergi. Jika kamu tidak mendengarkanku, kamu harus berlutut di papan ketika sampai di rumah, tegur Mu Feng. Mata Cu Hen menyipit. Ada sedikit kesungguhan di matanya. Dia sangat mengenal Luo Mengcang. Dia hanya akan bergerak ketika emosinya berubah. Jelas sekali bahwa ketika Mu Feng mengeluarkan replika pedang langit tertinggi, kondisi pikiran Luo Mengcang menjadi sangat tidak stabil. Sebagai orang yang berharap untuk melindunginya di sisinya, apa yang harus dilakukan Cu Hen bukanlah menekan hal-hal negatif. Emosi di dalam hatinya, tapi membiarkan dia melampiaskan emosinya sendiri. Oleh karena itu, Cu Hen tidak menghentikan apa yang ingin dilakukan Luo Mengcang. Tentu saja, alasan utamanya adalah Cu Hen percaya pada kekuatan Luo Mengcang. Sejak mereka pertama kali bertemu, kultivasi dan kekuatannya telah menjadi misteri. Ini sangat mirip dengan milik Cu Hen. Di tengah alun-alun, Mu Yifeng sedikit mengangkat matanya dan menatap Luo Mengcang di depannya sambil tersenyum. Haha, lama tidak bertemu. Nona Luo, bagaimana kabarmu? Tarik pedangmu. Luo Mengcang menjawab dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia membalik tangannya yang seperti batu giyok. Siu, pedang tajam yang lincah dan ringan muncul di telapak tangannya. Dibandingkan dengan pedang langit tinggi di tangan Mu Yifeng, pedang tajam ini sedikit lebih pendek. Untayan pola cahaya bulan melingkari pedang seperti tanaman merambat, memamerkan aura murni dan suci. Merasakan aura kuat yang datang dari Luo Mengcang, semua orang yang hadir diam-diam terkejut. Benar saja, dia memiliki beberapa kemampuan, baru kemudian dia berani menantang Mu Yifeng. Namun, di sisi tim High Heaven City, sekelompok orang mencibir. Huff, wanita ini menganggap dirinya terlalu tinggi. Beraninya dia menantang kakak Yifeng, orang yang berbicara adalah wanita muda yang menimbulkan masalah di area kompetisi ke sembilan beberapa hari yang lalu. Mu Hongzu, yang berdiri di sampingnya, juga memiliki tatapan dingin dan suram di matanya. Meski Mu Hongzu telah meraih sepuluh kemenangan berturut-turut, cedera di tubuhnya hanya mampu membuatnya menjadi penonton. Mu Hongzu sangat membenci Luo Mengcang dan Cu Hen. Nona Luo, apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Mu Yifeng tersenyum ringan. Aku tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatanku. Jika aku secara tidak sengaja melukai bunga halus sepertimu, aku khawatir banyak kakak senior dan junior di sini akan memarahiku karena tidak tahu bagaimana memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap bunga itu. Seks yang lebih adil. Haha. Apakah kamu sudah selesai? Luo Mengcang mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Mu Yifeng sedikit mengangkat tangannya dan memberi isyarat, Tolong. Tolong lakukan sesukamu. Wuss. Segera setelah dia selesai berbicara, suara siulan pedang yang keras dan jelas bergema di udara. Jari-jari kaki Luo Mengcang dengan ringan menyentuh tanah dan dia meluncur ke depan seperti burung layang-layang. Pedang tajam yang dikelilingi cahaya bulan suci merobek udara dan dengan cepat menunjuk ke tenggorokan Mu Yifeng. Kecepatan pedang ini sangat cepat, dan momentumnya tidak kalah dengan Jian Aonan. Senyuman sembrono muncul di sudut mulut Mu Yifeng. Dia mengepalkan tinjunya, dan pedang surga tertinggi langsung berkembang dengan cahaya hitam pekat. Energi penyegelan yang kuat melonjak pada bilah pedang seperti nyala api. Hei, Nona Luo, hati-hati. Segel, tebasan tiga kali lipat. Mu Yifeng berteriak dan mengayunkan pedang langit tinggi secara horizontal. Gelombang pedang yang sekuat bulan sabit melesat, menggulung kekuatan yang melonjak saat menuju ke arah Luo Mengcang. Bang. Gelombang pedang yang kuat bertabrakan dengan ujung pedang di telapak tangan Luo Mengcang. Cahaya yang tersebar langsung meledak dari tengah. Energi penyegelan yang kaya dan kecemerlangan suci yang kuat seperti dua sambaran petir berwarna berbeda yang berpotongan, meledak menjadi puluhan ribu percikan api. Energi pedang yang kacau terbang sembarangan, dan pola cahaya di tanah saling terkait. Pola formasi pertahanan yang cerah seperti pembuluh darah yang berkontraksi dan melebar, menyerap sisa kekuatan yang menyebar. Pedang pertama Mu Yifeng dengan mudah dinetralkan oleh Luo Mengcang. Namun, triples last of the cell ini tidak hanya terdiri dari satu serangan. Saat pedang Luo Mengcang menghancurkan gelombang pedang yang kuat, pada saat berikutnya, cahaya pedang agung kedua menebas secara vertikal menuju kekuatan traversing vertikal. Dibandingkan dengan pedang pertama, momentum cahaya pedang kedua bahkan lebih ganas dan kuat. Kemanapun ia pergi, ruangan itu akan bergetar dengan tidak nyaman. Ekspresi penonton sedikit berubah. Mereka berpikir bahwa Mu Yifeng benar-benar tidak tahu bagaimana memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa. Aura penindas yang sangat dingin melonjak, dan kekuatan penyegelan yang menakjubkan menekan kekuatan asal sejati di luar tubuh Luo Mengcang. Tetapi pada saat ini, tubuh Luo Mengcang tiba-tiba melepaskan cahaya bulan suci yang cemerlang. Cahaya suci yang terang mengelilinginya, dan kulit aslinya yang putih dan tanpa cacat tampak sedikit berkilau saat ini. Berdengung. Detik berikutnya, sepasang sayap putih bersih terbentang dari punggung Luo Mengcang. Auranya luar biasa, seperti sayap malaikat legendaris, dan tak tertandingi. Ini. Keterampilan apa itu? Kemunculan adegan ini menyebabkan semua orang memperlihatkan ekspresi keheranan. Bahkan Master Musi Yongcai dari pavilion pedang, tetua agung sekte Seribu Bangao Duan Kingshan, tetua penegakan hukum sekte Asura, Yusa, dan banyak ahli lainnya sedikit terkejut. Di bawah tatapan kaget penonton yang tak terhitung jumlahnya, lapisan perisai cahaya melingkar emas pucat dengan cepat muncul di sekitar Luo Mengcang dan menyelimuti dirinya di dalamnya. Ledakan. Detik berikutnya, cahaya pedang kedua yang kuat menghantam perisai cahaya, tapi itu meledak dengan kuat menjadi bola udara. Pertahanan yang mengejutkan. Ekspresi orang-orang berubah berulang kali. Kemudian, cahaya pedang ketiga Mu Yifeng menyerang. Itu adalah tebasan tiga segel, dan setiap pedang lebih cepat dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekuatan pedang ketiga ini jauh lebih besar dari dua pedang sebelumnya. Saat bergerak, aura pedang ketiga terus meningkat, dan ketika mencapai Luo Mengcang, tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan dengan lebar lebih dari seratus meter. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresi Luo Mengcang, dan tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Sayap murni dan suci di punggungnya memancarkan cahaya cemerlang, dan aliran kekuatan murni berkumpul di bilah pedang. Dalam sekejap, pedang panjang itu tampak seperti sulur cahaya yang menempel di sekitarnya. Luo Mengcang mengangkat pergelangan tangan putihnya, mengangkat tangannya, dan menebas dengan pedangnya. Cahaya dan bayangan yang indah membuat pupil mata semua orang mengecil. Cahaya pedang putih pekat menebas langit dan mengenai pedang ketiga Mu Yifeng. Bang! Getaran hebat terdengar di tengah alun-alun, dan gelombang udara serta pola pedang yang luar biasa meledak. Yang mengejutkan semua orang, pedang Luo Mengcang benar-benar membelah pedang ketiga Mu Yifeng menjadi dua, dan kemudian terus menyerang lawannya tanpa melambat. Bagus! Kedua jenius dari klan Luo di kota penjelajahan bulan bertepuk tangan dan bersorak. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan, namun mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Nyonya muda mereka tanpa disadari telah meningkat ke tingkat yang luar biasa. Sudut mata Mu Yifeng menyipit, dan dia menebas dengan pedangnya, menghancurkan bayangan pedang kuat yang terbang ke arahnya. Kemudian, dia bergerak, memegang pedangnya dan melancarkan serangan. Heh! Kejutan yang luar biasa! Nyonya muda Luo. Mu Yifeng bergegas ke depan Luo Mengcang, dan serangkaian bayangan pedang tajam menyelimutinya. Mata indah Luo Mengcang bersinar dengan cahaya dingin, dan dia mulai bertarung dengannya tanpa rasa takut. Pergantian peristiwa mengejutkan sebagian besar penonton. Orang-orang dari kota Taixiao sedikit gelisah. Grand Elder Muklan yang terkemuka menyipitkan matanya, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Aku tidak menyangka Luo Kiong memiliki putri yang luar biasa. Huff! Ini sungguh mengejutkan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit sarkasme dalam suaranya, tapi di saat yang sama, ada sedikit kegelisahan. Orang-orang dari Mooncrawl City juga terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Luo Mengcang sudah di luar pemahaman mereka. Kapan kultivasi suster muda Mengcang menjadi begitu kuat? Ye Tai bertanya dengan bingung. Saya tidak tahu. Dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di depan kita. Dia selalu bersikap rendah hati. Dengan Luo Mengcang, klan Luo akan bangkit. Mendengarkan diskusi di belakang mereka, Master Tinju Chang Yuanze dan tetua kedua klan Chang tenggelam dalam pikirannya. Mereka tidak sebahagia yang mereka bayangkan. Mata tetua kedua melonjak dengan sedikit rasa dingin saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Luo Qiong, Luo Qiong, kamu memiliki putri yang sangat berbakat, tapi kamu masih menyembunyikannya. Hef, tapi itu tidak masalah. Klan Luo anda hanya dapat mengandalkan klan Chang kami. He he. Pertarungan antara Mu Yifeng dan Luo Mengcang menjadi semakin intens, dan ritme serangan serta pertahanan mereka terus meningkat. Keduanya bertarung di ketinggian rendah, dan segala jenis energi yang tersebar menari-nari liar di langit. Meskipun lapangan puncak pedang yang menakutkan telah membentuk formasi pertahanan, kekuatan dinginnya masih menyebabkan retakan muncul pada batu bata di tanah. Hantu cahaya pedang sangat mempesona. 514. Di tengah alun-nalun puncak pedang yang menakutkan, cahaya pedang sangat menyilaukan dan menyilaukan. Gelombang demi gelombang udara bertumpuk dan bersiul ke segala arah seperti angin kencang, menyebar ke arah kerumunan di segala arah. Aku tidak tahu, adik laki-laki Cu Hen, belahan jiwamu benar-benar orang yang tidak mengungkapkan penampilan aslinya. Melihat Luo Mengcang yang secara bertahap menang di bawah serangan Mu Yifeng, formasi absolutian Han Liu berkata kepada Cu Hen di sampingnya dengan sedikit terkejut. Bahkan Mu Feng, Si Lan, dan anggota paviliun pedang surgawi serta sekte seribu bangol lainnya pun terkejut. Cu Hen tersenyum, dan pada saat yang sama, kekhawatiran di hatinya sedikit lega. Meskipun dia sangat mempercayai Luo Mengcang, dia masih sedikit khawatir. Sekarang dia melihat kekuatan yang dia tunjukkan, itu juga membuktikan bahwa dia benar. Menantang Mu Yifeng bukanlah keputusan impulsif Luo Mengcang. Wanita ini sedikit menarik. Di tim sekte surah, Sue He memiliki senyum lucu di wajahnya saat dia melirik ke arah Wu Yuan dan Cu Iki. Dia menyilangkan tangan di depannya dan bergumam dengan dingin, Huff, Chang Yuze, meskipun aku tidak memilikimu hari ini, kamu tidak akan bisa lepas dariku, Sue He, setelah hari ini. Wu Yuan dan Cu Iki samar-samar merasakan tatapan jahat Sue He, dan keduanya menunjukkan senyuman yang sedikit mengejek. Ledakan. Bayangan pedang yang kuat bertabrakan dan meledak dengan kekuatan asal sejati yang melonjak. Cahaya pedang hitam yang mendominasi dan pola pedang suci putih terbang sembarangan dan memicu gelombang udara yang kuat. Aura Luo Mengcang seperti pelangi, dan keanggunannya terlihat sepenuhnya. Sepasang sayap putih bersih di belakangnya membuatnya tampak seperti peri yang turun dari surga, cantik dan suci. Dia tampil sangat baik dalam menyerang dan bertahan. Nona pertama, kamu pasti bisa. Kerja bagus, Nona pertama. Kedua jenius dari klan Luo bersorak keras. Bersenandung. Mata Luo Mengcang berbinar. Dia memutar pergelangan tangannya dengan ringan, dan pola cahaya yang menutupi tubuh pedangnya bersinar terang. Sinar cahaya pedang melesat ke arah Mu Yifeng seperti bintang jatuh yang mengejar bulan. Huff. Mata Mu Yifeng menjadi dingin. Momentum pedang di luar tubuhnya naik dan melonjak, dan dia menebas ke belakang. Kedua sinar pedang itu bertabrakan satu sama lain, menimbulkan momentum seperti badai petir. Aura kacau menyebabkan formasi pertahanan di alun-alun terus menerus meledak dengan cahaya yang kuat. Kemudian, Mu Yifeng melompat, seperti seberkas cahaya yang melesat ke langit, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Tubuh utamanya langsung tiba tinggi di langit, menatap Luo Mengcang di bawah. Hei, bukan ide yang baik untuk terus membuang-buang waktu seperti ini. Nona Luo, bagaimana kalau kamu mengambil pedangku? Berdengung. Saat berikutnya, Mu Yifeng memegang pedangnya dengan satu tangan, ujung pedangnya menghadap ke atas, dan gelombang cahaya hitam menyebar dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, telapak tangan kiri Mu Yifeng menekan tubuh pedang dan dengan cepat bergerak menuju ujung pedang. Berdengung. Cahaya hitam yang telah tersebar kembali ke Grand Heaven Sword milik Mu Yifeng dan menyatu menuju Grand Heaven Sword di tangannya. Momentum pedang yang sangat gelisah menekan seperti gunung. Grand Heaven Sword itu segera berubah menjadi pedang hitam, dengan pola cahaya hitam mengalir dan naik seperti penghalang iblis. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sepertinya memiliki kekuatan untuk menembus langit. Menusuk langit, pedang, teriak Mu Yifeng. Ledakan. Seiring dengan kekuatan angin yang bergulung dan guntur, ujung pedang terayun ke bawah, dan pilar pedang hitam dengan kekuatan mengejutkan terpisah dari pedang surga tertinggi, seperti aurora. Miring ke bawah, ia menggulung lapisan pola cahaya siklon yang berputar cepat, dan menebas ke arah luo mengcang di bawah. Langit menjadi gelap, dan awan melonjak. Siapapun bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang milik Mu Yifeng ini. Pilar pedang hitam yang sangat dingin melonjak dengan kekuatan penyegelan yang sangat kuat, seperti cahaya ilahi yang menembus langit, menyebabkan orang ketakutan. Di saat yang sama, cahaya suci di luar tubuh luo mengcang bersinar terang. Sepasang sayap putih bersih di punggungnya menimbulkan hembusan angin, dan sinar cahaya putih indah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sayapnya. Segera, dengan momentum spiral, ia berputar dengan cepat, membentuk bola kristal putih selebar 2 meter di depan luo mengcang. Fluktuasi energi murni dan ekstrim dilepaskan dari bidang kekuatan. Setelah itu, pedang tajam di tangan luo mengcang dengan cepat menusuk, dengan kuat menunjuk ke tengah bola kekuatan. Berdengung Berhitung jumlahnya, energi kekerasan meledak di langit dan menyebar ke seluruh tempat dengan cara yang menghancurkan bumi. Dua kekuatan energi berwarna berbeda bercampur dan bertabrakan satu sama lain. Pemandangan dahsyat itu seperti dua meteorit yang secara tak terduga bertemu di langit di atas puncak pedang yang mengejutkan. Lapisan pola cahaya energi menutupi langit, menyelimuti langit di atas kepala semua orang. Bumi bergetar, dan meskipun ada perlindungan dari formasi pertahanan, masih banyak orang yang merasa seolah-olah mereka ditekan oleh gunung, tidak dapat bergerak. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pilar cahaya putih tiba-tiba hancur akibat hantaman pilar pedang hitam, dan pilar cahaya yang kuat dan kuat itu runtuh sedikit demi sedikit, retak sedikit demi sedikit. Apa yang sedang terjadi? Hati setiap orang yang hadir sangat khawatir. Itu tidak mungkin. Gerakan Luo Mengcang jelas lebih kuat dari gerakan Mu Yifeng dalam hal momentum. Biarpun dia tidak bisa mengalahkan lawannya, seharusnya tidak ada situasi di mana dia tidak bisa melawan. Faktanya, memang ada masalah di pihak Luo Mengcang. Bang! Seperti kristal es yang pecah, sepasang sayap putih suci di belakang Luo Mengcang juga meledak menjadi ribuan pecahan kekuatan. Kemudian, kekuatan aneh yang sangat tidak stabil muncul dari tubuh Luo Mengcang. Itulah kekuatan itu. Melihat pemandangan ini, murid Chu Hen sedikit menyusut. Kekuatan misterius Luo Mengcang telah muncul kembali. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Chu Hen tahu sedikit. Dia telah melihat ini terjadi pada Luo Mengcang dua kali sebelumnya, dan ada kekuatan misterius yang aneh di tubuhnya. Bahkan di menai tidak dapat mendeteksi kekuatan macam apa itu. Setiap kali ini terjadi, keadaan Luo Mengcang akan menjadi sangat tidak stabil. Selain itu, dia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, dan setelah semuanya selesai, kekuatan Luo Mengcang juga akan meningkat secara signifikan. Tapi terlalu dini untuk muncul saat ini. Ledakan. Pilar pedang hitam memanfaatkan momentum tersebut dan menghancurkan semua kekuatan yang ditunjukkan Luo Mengcang. Kemudian, ia terus menyapu aura penghancur yang kuat dan terus mengaum. Nona, hati-hati. Kedua jenius dari keluarga Luo di Moon and City panik. Di sisi lain, tim dari kota Teixiao justru sebaliknya, dan masing-masing dari mereka memiliki senyuman bangga di wajah mereka. Huff! Aku tahu pemenang akhirnya adalah kakak Yifeng. Tekanan kuat mendekat dengan cepat, dan pilar pedang hitam bergerak ke segala arah. Tangan Luo Mengcang sedikit gemetar, dan alisnya sedikit berkerut. Dia menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya, dan saat dia menekan kekuatan gelisah di tubuhnya, sebuah tanda roh yang indah tiba-tiba muncul di dahinya. Itu adalah rune yang tampak seperti dua ikan yang bermain-main. Tepat pada waktunya, bola cahaya keemasan yang menyelaukan sekali lagi menyembur keluar dari tubuh Luo Mengcang. Segera setelah itu, sosok Luo Mengcang terbelah menjadi dua. Luo Mengcang yang identik terpisah dari tubuh halusnya dan bergegas menuju kekuatan pilar pedang secara langsung. Apa? Itu klon Hex. Square Hex diteliti oleh Si Feng Si. Orang-orang dari Sekte Seribu Bangau, Sekte Hujan Ilusi, Sekte Sura, Pavilion Pedang Surgawi, dan kota ujung bulan semuanya memperlihatkan ekspresi keheranan. Klone Hex sebenarnya diperoleh oleh Luo Mengcang. Ledakan. Di bawah seruan kaget kerumunan, pilar pedang hitam langsung mengenai klon Luo Mengcang. Kekuatan kekerasan yang tak tertandingi menghancurkan klon tersebut menjadi langit yang penuh cahaya dan bayangan. Gelombang kejut yang kuat juga memaksa Luo Mengcang, yang berada di belakangnya, mundur beberapa langkah. Kekuatan yang semakin tidak stabil muncul tak terkendali, dan mata indah Luo Mengcang, yang memiliki riak samar, menunjukkan sedikit kecemasan. Kemunculan klone Hex dari Square Hex menyebabkan keributan di atmosfer. Bahkan Wu Yuan, Sue He, Chu I Ki, Si Aor Woman, dan para jenius top lainnya mengungkapkan sedikit keterkejutan. Kapan dia mendapatkan klone Hex? Di pihak kota ujung bulan, Ye Tai, Wen Kecil, dan para jenius muda lainnya yang pergi ke hutan gunung mang bersama mereka merasa bingung. Chang Yuanze menyipitkan matanya, dan ada tatapan mendalam di matanya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Adapun pihak kota awan besar, mereka terkejut, tetapi mereka lebih gelisah. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa kekuatan Luo Mengcang tidak stabil karena beberapa keadaan khusus yang tidak diketahui. Kalau tidak, dia mungkin bisa memblokir serangan Mu Yifeng dengan gerakan itu sebelumnya. Sekarang setelah klone Hex muncul, Luo Mengcang pasti akan menjadi ancaman besar bagi klan Mu di kota awan besar di masa depan. Dengeng dengungan. Jelas sekali bahwa Mu Yifeng juga memahami hal ini. Sedikit rasa dingin terlihat di matanya yang tajam. Sayang sekali, nona muda Luo. Saya benar-benar tidak tega melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Mu Yifeng bergerak seperti kilatan cahaya. Dia menuki ke bawah dan mengarahkan pedang awan besar yang diselimuti cahaya hitam pekat ke jantung Luo Mengcang. Banyak orang di bawah panggung tidak tahan melihat ini. Mu Feng dari tim SWAT Pavilion bahkan mengutuk. F Asterisk Cek. Kamu bahkan tega menyerang seorang wanita cantik. Memberimu hak untuk melajang selamanya. Pedangnya merobek udara. Mata indah Luo Mengcang menyipit saat bayangan pedang dingin lawannya terpantul di matanya. Namun, pada saat ini, semburan energi telapak tangan yang agung tiba-tiba melonjak dari belakang Luo Mengcang. Detik berikutnya, gelombang api ilusi berwarna merah keemasan yang menyelaukan seperti pelangi surgawi menyebar ke segala arah dengan Luo Mengcang sebagai pusatnya. 515. Boom. Momentum pedang itu sangat mencengangkan, dan ia jatuh seperti gunung. Tepat ketika semua orang yang hadir mengira Luo Mengcang akan mati di bawah pedang Mu Yifeng, api ilusi merah keemasan yang menyelaukan tiba-tiba menyapu ke segala arah dengan Luo Mengcang sebagai pusatnya. Pada saat berikutnya, dampak mengerikan yang melonjak seperti air pasang langsung bertabrakan dengan serangan Mu Yifeng. Bang. Ruangan itu bergetar hebat, dan lingkaran riak cahaya berbintik-bintik meletus. Kekuatan ribaun yang sangat dahsyat menyerang Mu Yifeng. Yang terakhir tertangkap basah dan mundur ke belakang. Dia mendarat di tanah dan mundur beberapa meter sebelum dia mampu menstabilkan tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan yang tiba-tiba muncul di depan mereka, semua orang yang hadir terkejut, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Kemudian, semua orang menyadari bahwa ada sosok muda kurus berdiri di belakang Luo Mengcang. Itu dia, orang-orang dari Moon and City saling memandang. Pada saat yang sama, para tamu dari Sekte Seribu Bangau, Sekte Sura, Sekte Hujan Ilusi, dan Kota Awan Besar juga terkejut. Jangan memaksakan dirimu di masa depan, apa kamu mendengarku? Chu Hen dengan lembut mendukung punggung Luo Mengcang dengan tangan kirinya dan berbisik di telinganya. Suaranya sedikit mencela, tapi dipenuhi dengan kelembutan. Begitu dia selesai berbicara, cahaya ungu aneh keluar dari telapak tangan kiri Chu Hen. Kekuatan kental dan lembut mengalir ke tubuh Luo Mengcang dari punggungnya seperti mata air hangat. Kemudian, kekuatan misterius yang sangat gelisah di tubuh Luo Mengcang benar-benar ditekan. Luo Mengcang, yang telah menstabilkan dirinya, berbalik, dan wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan. Anda, dia sebenarnya bisa menekan kekuatan di tubuhnya untuk sementara. Hal ini sangat mengejutkan Luo Mengcang. Bagaimanapun, dia tahu situasinya lebih baik daripada orang lain. Chu Hen tersenyum sedikit. Baiklah, serahkan sisanya padaku. Jika saya tahu akan seperti ini, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil tindakan. Luo Mengcang sedikit malu, tapi dia sangat senang. Pada saat ini, tatapan dingin Mu Yifeng menyapu, dan dia mengarahkan pedangnya ke arah Chu Hen dan Li Yundong di hadapannya sambil berkata, Huff! Dari mana datangnya para idiot ini? Beraninya mereka mengganggu kompetisi pertemuan besar Kitab Suci Pedang. Bukankah kamu terlalu meremehkan semua orang di sini? Benar, mengganggu kompetisi adalah kejahatan yang harus dihukum berat, ujar seseorang dari Grand Cloud City. Ini sungguh keterlaluan. Dia benar-benar mengabaikan pavilion master Mu dan para tetua dari berbagai sekte. Menghadapi serangkaian kutukan di sekelilingnya, Chu Hen tersenyum acuh tak acuh, lalu mengambil beberapa langkah ke depan, melindungi Luo Mengcang di belakangnya. Hei hei, karena master pavilion Mu telah menjelaskan dengan jelas bahwa tidak ada peraturan dalam pertemuan besar prefektur tahun ini. Karena tidak ada peraturan, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku telah merusak kompetisi? Menyesatkan, teriak Mu Yifeng. Chu Hen menatapnya dengan dingin dan menjawab dengan suara yang dalam, saat saya muncul, Luo sudah mengakui kekalahan. Jadi, itulah awal pertarungan kami berdua. Demikian pula, ketika nyawa Anda akan terancam, rekan Anda juga dapat bergegas ke atas panggung untuk membantu Anda. Jika ini terjadi di lain waktu, kata-kata Chu Hen hanyalah omong kosong. Namun, pavilion pedang surgawi belum menetapkan aturan apapun untuk pertempuran hari ini. Tidak peduli apa yang dikatakan Chu Hen, itu masuk akal. Selain itu, pihak Mu Xiongcai tampaknya tidak memiliki niat untuk ikut campur. Para eselon atas dari berbagai sekte hanya menonton dari samping. Bagaimanapun juga, mereka masih muda. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan selama tidak berlebihan. Wajah Mu Yifeng menjadi gelap. Huh, kamu pikir kamu bisa mengancamku. Kepercayaan diri Anda sungguh mengesankan. Kalau begitu aku harus meminta pedang Jue yang baru untuk mencerahkanku. Karena kamu sudah bertarung dua ronde berturut-turut, aku akan memberimu Handicap sepuluh gerakan. Huh, begitu kata-kata ini diucapkan, keributan segera terjadi. Memberimu Yifeng cacat sepuluh gerakan. Sebagian besar orang yang hadir mulai kehilangan ketenangannya. Dalam kelompok sekter roh dunia lain, Cuiki bertanya kepada Lutian Siang, yang berada di belakangnya, dengan penuh minat, dia itu Chu Hen. Lutian Siang juga belum pulih dari luka seriusnya, dan wajahnya pucat. Dia menganggup dan berkata, ya, itu dia. Haha, menarik, dia memang sombong. Cuiki tersenyum tipis. Di belakang mereka berdua berdiri master prasasti jenius Zen Yi dari kota kekaisaran dinasti Bintang Suci, yang berasal dari tempat yang sama dengan Chu Hen. Meskipun Zen Yi adalah keponakan dari master prasasti spiritual terkuat di dinasti Bintang Suci, dia seperti seorang pejalan kaki di tengah kerumunan orang jenius hari ini. Dia menatap Chu Hen dengan ekspresi yang rumit, dan sedikit rasa dingin terlihat di matanya. Aku akan memberimu handicap sepuluh gerakan. Kata-kata Chu Hen langsung membangkitkan kemarahan Mu Yi Feng. Pedang Tai Xiao yang dia tunjuk ke Chu Hen meledak dengan pola cahaya hitam pekat. Dengan ujung pedang menunjuk ke arah Chu Hen, niat membunuh yang sangat dingin keluar dari tubuhnya. Kamu berani mengulangi apa yang kamu katakan tadi. Chu Hen merentangkan tangannya, tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya, dan berkata, Aku akan memberimu pilihan. Nada suaranya berubah, dan suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Turunlah dirimu sendiri. Kata-kata dingin itu menusuk seperti es. Dalam sekejap, Mu Yi Feng langsung marah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat pedangnya dan meledak dengan cahaya pedang yang pekat ke arah Chu Hen. Kamu mendekati kematian. Niat membunuh melonjak, dan amarahnya membara. Menghadapi Mu Yi Feng yang mengancam, Chu Hen menggerakkan kakinya, dan lingkaran pola energi cahaya yang tersebar beriak di tanah. Dengan suosh, dia langsung menghilang di tempat. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Mu Yi Feng memutar ujung pedangnya, dan momentum pedang yang menakjubkan melonjak seperti gelombang, menyerang sampai ke arah Chu Hen. Mata Chu Hen menjadi dingin. Inti asal di tubuhnya berputar, dan energi asal sejati yang agung membentuk pelindung layar cahaya di luar tubuhnya. Pedang Mu Yi Feng menyerang. Cahaya pedang itu seperti kilat, dan momentumnya luar biasa, menghancurkan pelindung layar cahaya itu menjadi berkeping-keping. Cahaya pedang yang kacau menyebar secara sembarangan, dan gelombang udara tebal mengalir menuju penonton di sekitarnya. Chu Hen masih hanya bertahan dan tidak menyerang, menghindar dan mundur pada saat bersamaan. Hal yang memalukan, jangan bilang kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membiarkanku melakukan sepuluh gerakan. Serangan Mu Yi Feng menjadi semakin ganas, setiap pedang ganas, setiap gerakan berakibat fatal. Fata Morgana cahaya pedang ilusi menutupi langit dan menutupi bumi, padat dan mulus, membuat orang terpesona. Bertahan secara membabi buta melawan Chu Hen, dan tidak menyerang, Chu Hen langsung menekannya dalam hal momentum. Namun meski begitu, dengan mengandalkan teknik gerakan yang gesit dan kemampuan reaksi yang sangat cepat, penghindaran terus-menerus Chu Hen masih tidak tertekan sama sekali. Dampak momentum pedang yang kuat dan terus-menerus menyebabkan tanah berkembang dengan pola cahaya berwarna-warni. Kecepatan Chu Hen cepat, seperti hantu yang bergeser, dan setiap saat, dia bisa menyelesaikan serangan kuat lawan. Orang-orang di sekitar dari berbagai tim besar semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Chu Hen ini berani mengatakan kata-kata seperti itu, dia memang memiliki kemampuan. Mengingat kembali waktu sebelumnya di area kompetisi ke-9, Mu Hongsu, yang juga berasal dari kota Taixiao, dikalahkan habis-habisan oleh Chu Hen dalam empat gerakan, hati semua orang dipenuhi dengan rasa pengertian. Tapi, Mu Yifeng bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Mu Hongsu. Dalam pertarungan antar ahli, setiap gerakan sudah cukup untuk membangun momentum kemenangan yang pasti. Apa hasilnya? Sulit untuk mengatakannya untuk saat ini. Pada saat ini, Luo Mengcang masih berdiri di samping posisi aslinya, seluruh perhatiannya tertuju pada Chu Hen, dan mau tidak mau merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Jadi begitu, pemimpin absolut Yan Han Liu bergumam pada dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya karena kagum, dan tidak bisa menahan tawa. Di sampingnya, Mu Feng, Xi Lan, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi bingung. Apa maksud pihak lain dengan ini? Sepertinya Chu Hen pasti akan menang. Yan Han Liu berkata dengan pasti. Aku tidak ingin kamu mengatakan itu. Mu Feng mengerutkan bibirnya, lalu mengalihkan pandangan kecilnya, dan bertanya dengan licik, tapi bagaimana kamu tahu? 516. Dia juga seorang ahli tato spiritual. Yan Han Liu berkata sambil tersenyum. Ahli tato rohani. Mu Feng dan Xi Lan sedikit terkejut. Keduanya tahu bahwa Chu Hen mempraktikkan roh dan seni bela diri, dan pencapaiannya dalam rune telah mencapai tingkat ahli tato spiritual senior. Tapi mereka tidak tahu kapan dia berhasil menembus rana ahli tato spiritual. Jika demikian, Chu Hen akan menjadi ahli tato spiritual termuda di dinasti Bintang Suci. Jika berita ini menyebar ke ibu kota, maka keluarga kerajaan akan panik. Mendesis. Ledakan. Pedang kibersiul, mempesona. Serangan Mu Yifeng menjadi semakin cepat dan kuat. Terutama karena dia sedang memegang sebuah senjata setengah biksu yang merupakan replika dari pedang langit. Setiap tebasan pedangnya tidak ada bandingannya, sehingga menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar, dan tekanan yang sangat besar itu bagaikan serangan dari sebuah gunung. Meski begitu, Chu Hen masih belum menunjukkan tanda kekalahan sedikitpun. Dia hanya bertahan dan tidak menyerang, bergerak seperti hantu. Bayangan pedang yang indah mengejar sosok Chu Hen, sehingga menyulitkan mata banyak orang untuk mengimbangi kecepatan keduanya. Ledakan. Cahaya pedang yang sangat dingin menyerbu ke arah perisai esensi asli yang bertahan di depan Chu Hen, dan pola cahaya kacau muncul darinya. Bersamaan dengan angin kencang, Chu Hen melayang ke udara dalam posisi meluncur. Sepuluh gerakan telah berlalu, giliranku sekarang. Hai. Mu Yifeng mencibir dengan nada mengejek, apakah menurutmu kamu masih punya kesempatan? Gemuruh. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, angin dan kilat tiba-tiba bergulung di atas kepala semua orang. Gelombang hitam melonjak, dan bersamaan dengan tekanan yang sangat kuat dari pedang, jaring pedang besar tiba-tiba turun dari langit. Itu menutupi langit dan menutupi bumi saat menyelimuti kepala Chu Hen. Apa? Apa? Semua orang di lapangan kaget. Kapan Mu Yifeng mempersiapkan langkah ini? Melihat Chu Hen yang terperangkap oleh jaring pedang, banyak orang dari berbagai sekte dan kekuatan diam-diam takjub. Mu Yifeng benar-benar pantas menyandang namanya. Seharusnya aku tahu bahwa dia tidak akan mudah dihadapi. Chu Hen telah menendang lempengan besi kali ini. Jika dia tidak begitu sombong sehingga membiarkan lawannya melakukan sepuluh gerakan, saya sebenarnya yakin dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Mu Yifeng, tapi dia harus menghadapi kematian seperti ini. Jaring pedang yang terjalin seperti sinar perak mengelilingi Chu Hen dari semua sisi, menyelimutinya dalam jarak yang sempit. Setelah itu, aura pedang Mu Yifeng bangkit kembali. Energi penyegel yang tak ada habisnya meningkat seperti api iblis dan dengan cepat berkumpul di pedang surga tertinggi. Energi yang murni dan sangat besar menjadi semakin gelisah, menyebabkan ruangan sedikit bergetar. Di bawah tatapan gugup semua orang yang hadir, pola cahaya pada pedang tajam itu melebar dan membesar dengan cepat, sekali lagi berubah menjadi pedang lebar yang menelan dan memuntahkan cahaya hitam. Kamu bisa mati sekarang. Aura pembunuh Mu Yifeng sangat menakjubkan karena menyelimuti seluruh tempat. Namun, pada saat ini, Chu Hen, yang berada di jaring pedang di depannya, tersenyum ringan. Tidakkah menurutmu menggunakan gerakan yang sama tiga kali berulang-ulang? Huff, jadi bagaimana kalau itu diulang? Itu cukup untuk membunuhmu? Belum tentu begitu. Setelah dia selesai berbicara, cahaya dingin muncul di mata Chu Hen. Dia mengatupkan kedua tangannya dan segera, energi reiki yang agung dilepaskan dari istana niwan miliknya. Apa? Master Prasasti pangkat roh. Semua orang dari berbagai sekte dan keluarga pasti terkejut. Berdengung. Sesaat kemudian, pola cahaya berkedip-kedip di tanah di bawah alun-alun. Tiba-tiba, gulungan rahasia Rune yang mempesona muncul. Rune yang saling bersilangan dan terjalin satu sama lain, terjalin dan mengalir. Mereka segera berubah menjadi Rune spiritual Arai yang lebarnya puluhan meter. Kekuatan yang sangat agung meletus darinya, dan Rune pada susunannya berkembang dengan kilau yang indah. Arai naga yang meningkat. Tenggorokan Chu Hen bergerak sedikit saat dia mengucapkan beberapa kata dengan jelas dan tegas. Mengaum. Ditemani oleh raungan naga yang menggema, dalam sekejap, bayangan naga emas dengan aura yang mengesankan langsung melesat keluar dari arai spiritual di bawah, menyapu kekuatan ganas yang tak ada habisnya saat ia bergegas menuju Mu Yifeng di langit. Tekanan yang sangat besar dan dahsyat itu mirip dengan naga banjir yang mengalir keluar dari permukaan laut. Ini benar-benar arai spiritual. Seru kerumunan. Kapan dia mengatur arai spiritual? Aku tidak tahu. Ini terlalu aneh. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba dan mengejutkan membuat banyak orang lengah. Tapi yang lebih tidak terduga adalah Mu Yifeng sendiri. Sebelum dia sempat menunjukkan pedangnya yang pasti mematikan, bayangan naga emas itu menjerat tubuh Mu Yifeng seperti ular piton raksasa. Tubuh bayangan naga itu seperti rantai besi besar, tidak bisa dihancurkan. Aura Mu Yifeng dengan cepat ditekan saat dia terjerat oleh bayangan naga. Energi kuat yang terkumpul di pedang surga tertinggi juga menjadi sangat tidak stabil. Satu sisi terjerat oleh bayangan naga, dan sisi lainnya diselimuti oleh jaring pedang. Sebagai perbandingan, Chu Hen berdiri dengan bangga di langit dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Ada senyuman malas dan santai di wajahnya. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang di kota surga tertinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bahkan Master Pavilion Pedang Mu Xiong Chai, tetua agung dari Sekte Seribu Bango Duan Kingshan, tetua penegakan Sekte Asura Yusa, Sekte Hujan Ilusi, dan para petinggi sekte dan pasukan kelas satu pun terkejut. Heh, jadi begitu. Tuan muda berdarah suehe tersenyum dingin. Ini menjadi semakin menarik. Terdengar seruan nyaring dari sisi lain kerumunan. Aku mengerti sekarang. Ketika Chu Hen memberi lawannya sepuluh gerakan, dia diam-diam telah menyiapkan rune. Saya mengatakan bahwa arah yang dia ubah setiap kali dia menghindar tidak terulang. Metode ini benar-benar tidak terdeteksi. Ah! Saat semua orang merasa terkejut, Mu Yifeng tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggetarkan, dan aura peringkat kelima dari alam penusup kekosongan benar-benar meletus. Minggir. Gemuruh. Dalam sekejap, sinar cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Mu Yifeng. Aura pedang yang deras dan ganas itu bagaikan cahaya suci yang menembus awan di pagi hari, langsung menembus siluet naga yang melingkari tubuhnya. Bayangan pedang menembus tubuh bayangan naga. Sinar pedangnya berjumlah puluhan ribu, dan auranya mengejutkan. Dalam sekejap mata, bayangan naga agung terkoyak menjadi pola cahaya yang memenuhi langit. Aura yang sangat kuat. Saat semua orang mengira Mu Yifeng akan melancarkan serangan balik lagi, mereka melihat Chuhen mengulurkan tangannya tanpa tergesa-gesa, langsung merobek jaring pedang di depannya. Mustahil. Warna kulit setiap orang berubah berulang kali. Di depan Chuhen, jaring pedang itu sebenarnya seperti sutra laba-laba. Itu bisa dengan mudah rusak. Pada saat berikutnya, seluruh tubuh Chuhen bersinar dengan cahaya perak, dan kekuatan bintang yang terang memenuhi udara. Bas, ruang itu bergetar, dan Chuhen menghilang dari tempatnya berada dengan kecepatan meteor. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia seperti anak panah yang terbang melintasi langit, menyeret gelombang udara yang megah di langit, dan segera tiba di depan Mu Yifeng. Aliran udara yang kuat menekan setiap inci daging dan tulang Mu Yifeng. Mata Chuhen menunjukkan rasa dingin yang pekat. Melihat mata dingin pihak lain, Mu Yifeng sepertinya telah menerima sinyal yang sangat berbahaya. Kesalahan terbesar yang kamu buat hari ini adalah kamu seharusnya tidak mengarahkan pedangmu padanya. Chuhen kedinginan, dan gumpalan cahaya bintang dengan cepat naik ke tangan kirinya. Dalam sekejap, seluruh lengannya memancarkan cahaya perak. Sebuah gerakan biasa sepertinya memiliki kekuatan untuk mengguncang gunung dan sungai. Ekspresi Mu Yifeng berubah secara dramatis, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pedang surga tertinggi di telapak tangannya merobek udara dan menusuk ke arah Chuhen. Tersesat. Huh. Chuhen dengan jijik tersenyum sembrono. Tinju kirinya yang ditutupi dengan kekuatan bintang yang sangat besar bertemu langsung dengan pedang tajam pihak lain. Ini. Hati orang-orang di bawah tergantung dalam ketegangan, dan mata mereka terbuka lebar. Apakah Chuhen ini gila karena menggunakan tangan kosongnya untuk menghadapi pedang dengan kekuatan senjata setengah suci? Apakah dia tidak menginginkan tangannya lagi? Tubuh halus luo mengsang sedikit bergetar, dan tangannya yang seperti batu giyok mengepal rat. Ledakan. Ledakan dahsyat seperti sambaran petir meledak di langit, di bawah ribuan tatapan kaget. Tinju Chuhen menghantam ujung, pedang surga tertinggi, di tangan Mu Yifeng. Lingkaran masa udara yang begelombang muncul darinya. Ruangan itu bergetar hebat, diiringi dengan suara yang keras, kekuatan tinju yang menakutkan seperti tsunami melonjak dengan hebat, dan kekuatan penyegelan yang tertinggal di pedang itu benar-benar hancur. Kemudian, kekuatan tinju yang lebih sombong langsung mengalir melalui pedang ke lengan Mu Yifeng. Bang! Darah menyembur ke udara, dan daging cincang berterbangan kemana-mana. Murid Mu Yifeng menyusut dengan hebat, dan hati semua orang yang hadir bergetar hebat. Mereka melihat seluruh lengan kanan Mu Yifeng langsung meledak dari tengah. Ah! Diiringi jeritan kesakitan yang melengking, Mu Yifeng terbang bersama pedangnya, menghantam dengan menyedihkan dan berguling-guling di tanah. Semangat tinggi dan kesembronoan masa mudanya semuanya tersapu. Tuhan! Seluruh puncak pedang yang menakutkan tercengang, dan orang-orang di kota surga tertinggi sama ketakutannya dengan jangkrik di musim dingin. Tetua agung klan Mu, yang memimpin kelompok itu, membanting meja dengan keras dan berdiri dari tempat duduknya dengan sangat marah. Bajingan! Ketegangan yang tak terlihat memenuhi udara. Tidak ada yang mengira semuanya akan berakhir seperti ini. Cu Hen benar-benar meledakkan seluruh lengan Mu Yifeng dengan satu pukulan. Dua orang jenius dari klan Mu di kota surga tertinggi. Yang satu dipukuli oleh Cu Hen hingga ia kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan yang lainnya dipukuli hingga menjadi cacat di depan umum. Pedang Absolut yang baru Saat ini, itu telah menjadi lelucon. 517 Berdengung Suasana di puncak pedang menakutkan sepertinya telah membeku. Ceritan Mu Yifeng yang marah dan menyakitkan bergema di alun-alun besar. Salah satu lengannya hancur akibat pukulan Cu Hen. Jenius nomor satu di Grand Cloud City, SWAT Absolute yang baru Telah menjadi lelucon besar saat ini. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan tatapan rumit di mata mereka. Mereka semua mempunyai perasaan berbeda. Tapi semua orang yang hadir tahu betul bahwa Mu Yifeng telah menerima pukulan yang sangat memalukan, semua karena dia hampir melukai Luo Mengxiang sebelumnya. Orang-orang di Grand Cloud City ketakutan, terkejut, dan marah. Sebelumnya, Mu Hong Zhou, dan sekarang Mu Yifeng. Mereka ingin bersinar di pertemuan akbar provinsi ini dan mengumumkan kepada dunia bahwa keluarga Mu akan menjadi salah satu keluarga kelas satu di provinsi ini di masa depan, dan bahwa kota awan besar akan bangkit. Siapa sangka mereka akan bangkit? Dikalahkan begitu parah hanya dalam pertarungan ketiga. Suara mendesing. Cu Hen turun dari langit dalam sekejap. Aura tajam pemuda yang tak berbentuk menyebar, langsung menghancurkan seluruh penonton. Tuan muda berdarah Sue He, Tuan muda jauh Hu Yuan, Tuan muda aneh Cuiki, Huan Jue, Siaor Women, dan beberapa jenius top lainnya semuanya menyipitkan mata dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Apakah tanganmu baik-baik saja? Luo Mengcang buru-buru berlari ke sisi Cu Hen dan memegang tangan kirinya untuk memeriksa. Meskipun kekuatan fisik Cu Hen jauh lebih kuat daripada orang biasa, itu masih merupakan replika pedang awan besar yang telah mencapai kekuatan senjata Semi Sein. Saat Tinju Cu Hen bertabrakan dengannya tadi, meski tidak menyebabkan banyak cedera, bila tajamnya masih merobek luka hampir 10 cm. Melihat luka berdarah di punggung tangan Cu Hen, mata indah Luo Mengcang bergetar. Ada sedikit nada celaan dan sakit hati dalam nada bicaranya. Kamu mencoba menjadi berani lagi. Kapan kamu berhenti khawatir? Cu Hen tersenyum lembut. Aku baik-baik saja, tidak sakit sama sekali. Pertarungan mengejutkan antara hidup dan mati baru saja berakhir, dan keduanya memamerkan cinta mereka di depan umum. Itu benar-benar membuat banyak pria dan wanita lajang mengertakan gigi karena kebencian. Apa hubungan mereka? Wen kecil, Ye Tai, dan yang lainnya dari kota terikat bulan merasa bingung. Kedua orang dari keluarga Luo juga saling memandang. Dalam kesan mereka, mereka belum pernah melihat nona muda mereka memperlakukan pria seperti ini. Apalagi saat dia memedulikan seseorang di depan umum tanpa mempedulikan apa yang dipikirkan semua orang tentang dirinya. Chang Yuan Zhe menghela nafas lega, menyilangkan tangan di depannya, dan kilatan dingin muncul di matanya. Pertemuan Akbar Provinsi, Pertarungan Ketenaran Tidak ada keraguan bahwa Chu Hen telah memperoleh ketenaran dan kekayaan hari ini. Namun, semua orang lebih mengkhawatirkan emosi tetua agung klanmu. Beberapa pemuda jenius dari kota Teixiao membantu Mu Yifeng turun dari arena. Mu Yifeng, yang seluruh lengannya hancur, tampak sangat menyedihkan. Kelopak matanya terkulai, dan wajah pucatnya dipenuhi dekadensi yang tak ada habisnya. Anda! Wajah tetua agung klanmu pucat pasi. Dia menatap Chu Hen dengan marah, matanya hampir menyemburkan api. Namun, dia tidak bisa mengabaikan Mu Siong Chai, Duan Kingshan, Yu Sa, dan banyak tokoh penting lainnya dari sekte kelas 1. Dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dalam beberapa tahun terakhir, memang benar bahwa kota Teixiao mempunyai momentum untuk bangkit. Namun, dibandingkan dengan pavilion pedang surgawi, sekte Seribu Bangau, sekte Asura, dan kota Ujung Bulan, masih terdapat terlalu banyak perbedaan. Belum lagi fakta bahwa Chu Hen hanya melumpuhkan salah satu lengan Mu Yifeng, bahkan jika dia telah membunuh Mu Yifeng, klanmu hanya bisa menanggungnya. Ayo turun! Luo Mengcang berkata dengan lembut. Karena ini adalah pertemuan akbar tanpa aturan, para kontestan di bawah arena secara alami dapat memilih untuk terus bertarung atau beristirahat. Tanpa menunggu jawaban Chu Hen, sosok yang dingin dan tegas perlahan berdiri dari bawah panggung. Terdengar samar-samar suara gelombang udara yang bergetar di udara. Melihat pendatang baru, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Chang Yuanze dari klan Chang Kota Terikat Bulan, tolong beri pencerahan padaku. Hua! Saat suaranya turun, aura yang sedikit lebih kuat dari Mu Yifeng di kota Taixiao dilepaskan dari tubuh Chang Yuanze. Semua orang di bawah arena terkejut. Ini tinju mutlak Chang Yuanze. Bahkan dia sudah menerobos. Saya ingat beberapa waktu lalu, dia sepertinya berada di peringkat keempat dari Void Piercing Realem. Kapan dia berhasil menembus peringkat kelima? Entahlah, itu seharusnya belum lama ini. Dibandingkan sebelumnya di hutan gunung Mang, aura Chang Yuanze jelas jauh lebih kuat. Apalagi setelah pihak lain menyaksikan pertarungan antara Chu Hen dan Mu Yifeng, ia masih berani menantangnya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain sudah siap. Chang Yuanze menatap Chu Hen, matanya melonjak karena kedinginan. Terutama ketika dia melihat pihak lain begitu dekat dengan Luo Mengcang, dia bahkan lebih tidak senang. Tapi ketidaksenangan ini bukanlah kecemburuan, tapi jenis ketidaksenangan lain yang tak terlukiskan. Apa yang kamu inginkan? Luo Mengcang sedikit mengernyit dan berteriak dengan dingin. Tidak banyak, aku hanya ingin merasakan keterampilan dari jenius yang sedang naik daun ini, itu saja. Chang Yuanze sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin. Segera, dia menatap Chu Hen dan berkata, jika kamu bisa memulai, tolong katakan begitu. Di mata banyak orang di bawah panggung, kemungkinan besar ini adalah konflik yang disebabkan oleh kecemburuan. Seperti kata pepatah, mereka yang menonton pertunjukan tidak takut akan hal-hal yang tidak terkendali. Semua orang tampak bersemangat. Hei, kamu sombong sekali. Chu Hen, buat orang bodoh buta ini gila dengan satu gerakan. Mu Feng mengomel, sama sekali mengabaikan identitasnya sebagai Tuan Muda Pavilion Cakrawala Pedang. Yan Han Liu tersenyum dan berkata, apakah kamu memiliki dendam terhadapnya? Tidak ada permusuhan di antara kita. Namun, orang bodoh itu sungguh tidak tahu malu. Saat di hutan gunung Mang, dia bahkan tidak bisa mengalahkan rekan Sekte Asura itu. Sekarang dia bersikap sombong di sini. Aku merasa malu padanya. Kata Mu Feng. Wajah Tu Ye dari Sekte Asura langsung berubah dingin saat dia tertembak. Apa yang dia maksud dengan dia bahkan tidak bisa mengalahkan Tu Ye. Kedengarannya Tu Ye sangat lemah. Namun, Chu Hen tidak melakukan apa yang diinginkan orang banyak. Dia menatap Chang Yuan Zhe dengan acuh tak acuh. Maaf, aku tidak tertarik melawanmu. Hef, apakah kamu takut? Chang Yuan Zhe berkata dengan dingin. Terserah apa kata anda? Jawab Chu Hen acuh tak acuh dan kembali ke sisi panggung bersama Lu Omeng Shang. Penonton di bawah panggung sedikit gelisah. Chu Hen sebenarnya tidak melawan Chang Yuan Zhe. Seharusnya tidak. Dengan kekuatannya, apa yang perlu ditakutkan? Namun, tindakan Chu Hen membuat Mu Siong Chai, Duan King Shan dan yang lainnya menunjukkan apresiasi di wajah mereka. Anak ini hebat. Feng, R beruntung memiliki teman seperti itu. Mu Siong Chai bergumam pada dirinya sendiri dan menganggupkan kepalanya memuji. F. Cek, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak membunuh banjingan itu? Mu Feng segera datang dengan ekspresi sedikit tidak senang di wajahnya. Chu Hen pertama kali melihat Luo Meng Shang dan tidak menjelaskan apapun. Faktanya, alasan mengapa Chu Hen melakukan ini sepenuhnya demi Luo Meng Shang dan keluarga Luo. Di kota ujung bulan, keluarga Luo adalah keluarga besar kedelapan yang bergantung pada keluarga Chang. Begitu Chu Hen membuat Chang Yuan Zhe kehilangan muka dalam pertemuan akbar provinsi ini, sulit untuk menjamin bahwa keluarga Chang tidak akan melakukan apapun terhadap Luo. Keluarga. Luo Meng Shang secara alami juga menebak pikiran Chu Hen. Mata indahnya menatapnya dengan penuh kasih sayang, sedikit tersentuh dan bahagia di hatinya. Dalam sekejap mata, hanya Chang Yuan Zhe yang tersisa berdiri di tengah alun-alun. Aura yang tak berbentuk, dingin, dan mengesankan membuat semua orang yang hadir merasakan rasa takut terhadapnya. Tata. Pada saat ini, suara langkah kaki pelan terdengar di telinga semua orang. Mereka melihat sosok tinggi dan ramping berjalan keluar dari tim di dekat pavilion pedang surgawi. Pihak lain berjalan sangat lambat, tetapi setiap langkah sepertinya memiliki kekuatan khusus yang mempengaruhi hati orang-orang. Apakah mereka akan bertengkar secepat ini? Tidak ada jalan lain. Orang yang keluar sebelumnya terlalu kuat. Yang lain tidak berani naik sama sekali. Sepertinya pertempuran terakhir akan segera terjadi. Suasana di alun-alun sedikit membeku. Sosok itu berhenti sekitar 30 meter dari Chang Yuan Zhe, dan aura aneh dan kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Segera, dia mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah yang tampak santai. Hua! Anakku Yi, cuiki! Pupil Chang Yuan Zhe sedikit menyusut, dan alisnya menunjukkan rasa kehatian-hatian yang kuat. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan batin sejati naik dan meletus, dan kekuatan yang gelisah dan kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Jangan terlalu bersemangat. Cildeyi sedikit mengangkat tangannya dan tersenyum tipis. Aku di sini bukan untuk melawanmu. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mengapa kamu datang ke sini jika bukan untuk bertarung? Peragaan busana. Namun, kata-kata Cildeyi selanjutnya hampir membuat Chang Yuan Zhe mati karena marah. Di mana Chang Yu Zhe? Lawan yang aku cari adalah dia, bukan kamu. Hua! Chang Yu Zhe, Cildeyu, salah satu dari empat cicit. Dia juga jenius terkuat dari keluarga Chang di kota Moon En. Meskipun lawannya sedang mencari kakak laki-lakinya, kata-katanya tidak lain adalah tamparan di wajah Chang Yuan Zhe di depan semua orang. Tamparan di wajah ini terlalu tidak sopan. Mengapa? Di mana sage Chang Yu Zhe? Tuan Mudai bertanya dengan bingung. Chang Yuan Zhe menahan amarahnya, mengatupkan giginya, dan berkata, kakak laki-lakiku kebetulan mengikuti pelatihan tertutup beberapa waktu lalu, jadi dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan besar kode pedang tahun ini. Dia tidak datang. Kasihan. Cildeyi bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, dan nadanya menunjukkan sedikit kesembronoan. Orang-orang di sekitarnya diam-diam menggelengkan kepala. Berita tentang Cildeyi yang tidak berpartisipasi dalam pertemuan besar wilayah provinsi sudah menyebar setengah bulan yang lalu. Bahkan jika Tuan Mudai ini datang terlambat, dia seharusnya sudah mendengarnya. Terlebih lagi, Chang Yu Zhe tidak ada dalam tim Moon En City, jadi tidak mungkin dia tidak mengetahuinya. Jelas sekali, Cildeyi melakukan ini dengan sengaja, dan kemungkinan besar mengambil kesempatan untuk mengejek Chang Yu Zhe karena tidak punya nyali untuk berpartisipasi. Kalau begitu, siapa di antara kalian yang akan duluan? 518. Jika itu masalahnya, siapa di antara kalian yang akan pergi duluan? Tuan Mudai mengambil kesempatan itu untuk mengejek Tuan Muda Giyok, Chang Yu Zhe, yang tidak berpartisipasi dalam pertemuan besar kode pedang. Kemudian, dia melihat Tuan Muda Darah, Sue He, dan Tuan Muda Yuan, Wu Yuan. Saat dia berbicara, dia menggerakkan leher, anggota tubuhnya, dan berkata seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir, tidak baik menjadi penonton. Lebih baik naik ke panggung dan bertarung beberapa ronde. Semua orang mau tidak mau melirik Sue He dan Wu Yuan di dua tim berbeda. Tuan Mudai ini, Chu I Kyi, telah mengundang mereka untuk bertarung. Dengan emosi mereka, akan sulit bagi mereka untuk tidak setuju. He He, Tuan Muda Darah tersenyum main-main dan menggelengkan kepalanya, karena kamu terburu-buru untuk kalah, maka Tunggu. Pada saat ini, Chang Yuan Zhe, yang terlihat murung dan malu, tiba-tiba berhenti. Dia memandang Chu I Kyi dan berkata, Tuan Mudai, kakak laki-laki saya tidak ada di sini karena beberapa masalah. Mengapa saya tidak bertengkar dengan Anda hari ini? Oh. Chu I Kyi menoleh ke belakang dengan terkejut, dan ada sedikit ketertarikan di antara alisnya, kamu ingin bertarung denganku. Tolong beri saya pencerahan. Aura Chang Yuan Zhe menumpuk, dan aura negara penusuk void peringkat lima menyebar, tapi sulit untuk mengabaikannya. Meskipun dia terlihat sopan di permukaan, dia sudah mengutuk dalam hatinya. Chu I Kyi ini benar-benar sesuatu. Dia tahu bahwa Chang Yuan Zhe tidak ada di sini, jadi dia sengaja mengambil kesempatan itu untuk mengejeknya. Dia tidak hanya mengejek Chang Yuan Zhe, tapi dia juga memperlakukan Chang Yuan Zhe seperti udara. Namun, Chang Yuan Zhe juga orang yang angkuh dan sombong, dia benar-benar tidak bisa menahan amarah ini. Chu I Kyi tersenyum ketika dia melihat semangat juang yang tinggi di mata Chang Yuan Zhe, baiklah. Karena kamu adalah saudara laki-laki Chang Yuan Zhe, kekuatanmu tidak boleh terlalu rendah. Kalau begitu, mari kita mulai. Kalau begitu kamu bisa melakukan pemanasan dulu. Semua orang yang hadir terdiam. Mendengar bagian pertama kalimat, mereka mengira itu adalah pujian untuk Chang Yuan Zhe, namun bagian kedua kalimat tersebut membuat semua orang di kota ujung bulan kehilangan kesabaran. Orang ini benar-benar tidak menunjukkan wajah apapun. Huh. Mata Chang Yuan Zhe menjadi gelap, dan dia berteriak dalam hatinya, kamu tidak menganggapku serius, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Berdengung. Segera, kekuatan agung seperti gunung meletus dari tubuh Chang Yuan Zhe. Dia mendorong lengannya ke depan, dan cahaya putih terang menyala. Lapisan cahaya jernih mengalir dari lengan Chang Yuan Zhe. Cahaya itu mengembun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan dengan cepat berubah menjadi dua sarung tangan cantik yang menutupi tangan Chang Yuan Zhe. Apa itu? Semua orang sedikit terkejut di dalam hati mereka, dan mata mereka berbinar. Sepasang sarung tangan itu sepertinya terbuat dari kristal. Sarung tangan itu mewah dan mempesona, bersinar cemerlang. Sarung tangan kanan berkedip dengan kilau biru dan memancarkan aura yang sangat dingin. Di sisi lain, sarung tangan di tangan kirinya menelan dan mengeluarkan cahaya merah terang, dan gelombang udara yang panas dan gelisah menyebar. Bukankah ini sarung tangan jiwa ganda Icevire yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat senjata roh? Teriakan terkejut terdengar dari kerumunan di bawah panggung. Satu es dan satu api, tidak mungkin salah. Pantas saja Chang Yuan Zhe berani menantang bangsawan mudai. Ternyata dia punya harta karun yang begitu besar. Begitu Icevire Dual Soul Glove muncul, terjadi keributan kecil di antara penonton. Ha? Aku bertanya-tanya mengapa orang yang tidak takut mati ini berani memprovokasimu. Ternyata dia punya dua sarung tangan. Mu Feng memiringkan matanya dan terkekeh. Mata Cuhen sedikit menyipit, dan wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Sarung tangan jiwa ganda api es dan pedang langit tinggi yang diambil Mu Yifeng sebelumnya memiliki arti yang sama sampai batas tertentu. Karena dengan budidaya Mu Yifeng, dia tidak bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan senjata setengah sage. Dan harta karun yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat senjata roh tidak lebih buruk dari senjata setengah sage. Hal yang paling penting adalah nama panggilan Chang Yuan Zhe adalah Fist Master. Dalam hal teknik tinju, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengan Chang Yuan Zhe. Ditambah dengan Icevire Gloves, kekuatan bertarung Chang Yuan Zhe jelas tidak sesederhana satu tambah satu. Ini juga alasan mengapa dia berani mengambil inisiatif memprovokasi Cuhen dan menantang bangsawan muda Yi Chuiki hari ini. Kakak Yuan Zhe, kamu bisa melakukannya. Kakak Yuan Zhe, kamu harus menang. Semangat pihak kota cahaya bulan meningkat, dan mereka semua bersorak untuk Chang Yuan Zhe. Adapun pihak sekter roh dunia lain, mereka sangat pendiam, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki sedikit rasa jijik di wajah mereka. Chuiki menatap Chang Yuan Zhe di depannya dengan senyuman tipis di bibirnya. He he, apakah kamu siap? Mari kita mulai. Nada suaranya yang sembrono penuh dengan ejekan. Pengabayan lawannya yang terus-menerus akhirnya menyebabkan kemarahan Chang Yuan Zhe meledak. Ledakan. Detik berikutnya, energi asal sejati yang besar dan perkasa melonjak ke langit. Ditemani oleh getaran cepat gelombang udara, lengan kanan Chang Yuan Zhe memancarkan cahaya merah, dan gelombang panas menumpuk satu sama lain. Cahaya perak menempel di lengan kirinya, dan arus dingin menyerangnya. Huh, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Tinju api es jiwa kembar. Mata Chang Yuan Zhe memerah, dan urat biru menonjol di dahinya. Weng! Ruang itu bergetar hebat, dan kedua tinju berisi energi destruktif yang tak ada habisnya meledak. Gelombang udara yang dingin dan terik tiba-tiba menyatu, dan tiang api serta arus dingin mengalir menuju tuan muda yang aneh itu seperti dua aliran deras. Dalam proses pergerakannya, aura yang dikeluarkan Chang Yuan Zhe terus membumbung tinggi dan semakin kuat. Setelah itu, di bawah tatapan takjub semua orang yang hadir, seekor serigala api yang ganas berlari keluar dari pilar api merah, sementara macan tutul es yang berkilau dan tembus cahaya terbang keluar dari udara biru yang dingin. Mengaum! Mengaum! Tak tertandingi dan agung. Kedua binatang itu sangat cepat, dan serangan mereka sangat kuat. Menggulung kekuatan yang mengerikan dan menakutkan, mereka langsung bergegas ke sisi cuiki dan menerkamnya satu demi satu. Mata cuiki menyipit, dan senyuman sembrono muncul di bibirnya. Boom! Detik berikutnya, serigala api dan macan tutul es menyerang dengan kuat di depan cuiki. Diiringi gemuru petir yang memekakan telinga, nyala api merah putih serta udara dingin seketika memicu tsunami dahsyat, melesat ke angkasa dan menyerbu ke kubah surga. Dengan platform sebagai pusatnya, gelombang udara dahsyat yang tak ada habisnya menyapu ke segala arah. Deburan ombak yang dingin dan panas langsung menerpa penonton. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi, dan hati mereka terguncang berulang kali. Banyak orang diam-diam mengedarkan kekuatan batin sejati mereka untuk melawan. Dampak dahsyatnya menyebabkan puncak pedang menakutkan berguncang dengan gelisah. Pola cahaya bersilangan di dasar alun-alun, dan susunan pertahanan dioperasikan secara ekstrim. Namun meski begitu, retakan masih meluas di tanah. Api yang membakar dan arus dingin terjalin seperti tornado, menelan tuan muda aneh itu dan menimbulkan angin dan awan ke segala arah. Melihat ruang yang bergejolak di depan, hati semua orang berada dalam ketegangan. Apakah ini kekuatan? Sarung tangan jiwa kembar es dan api di tangan Master Tinju Chang Yuanzee. Sungguh menakutkan. Huh, mata Chang Yuanzee menjadi dingin, dan lengkungan dingin muncul di wajahnya. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia, temanku. Tiba-tiba, suara familiar itu datang dari pusaran es dan api. Apa? Murid Chang Yuanzee sedikit menyusut. Boom, lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kekuatan gelombang jiwa es dan api tiba-tiba melemah dan menghilang, dan tornado agung yang naik ke langit menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dari ketinggian lebih dari 100 meter, ia menyusut menjadi ketinggian lebih dari 10 meter dalam sekejap mata. Tidak lama kemudian, sosok cuiki sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Dia tidak acak-acakan sedikitpun, dan bahkan pakaiannya rapi dan rapi tanpa lipatan sedikitpun. Orang-orang di kota ujung bulan mengepalkan tangan mereka, dan ekspresi serius muncul di wajah mereka. Kejutan yang dia rasakan barusan hilang dalam sekejap. Adapun orang-orang dari sekter roh dunia lain, mereka sangat tenang. Mereka sudah lama menduga situasi ini. Di mata mereka, bagaimana Chang Yuanzee bisa bersaing dengan tuan muda aneh itu. Berdengung. Cuiki mengangkat tangannya dan telapak tangannya menghadap ke atas. Dua aliran energi berbahaya, satu es dan satu api, dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, dan dalam sekejap mata, energi yang sangat gelisah yang memenuhi udara sepenuhnya diserap oleh telapak tangan Cuiki. Dari jauh, Cuiki tampak seperti sedang memegang dua bola api. Ini. Dia sebenarnya mengendalikan energi yang dikeluarkan Chang Yuanzee. Mendesis. Semua orang tersentak. Di bawah serangan sengit Chang Yuanzee, Cuiki tidak hanya tidak terluka sama sekali, tetapi dia juga mampu mengendalikan energi yang baru saja dikeluarkan Chang Yuanzee. Sungguh menakutkan. Hati Chang Yuanzee sedikit bergetar. Kekuatan pihak lain telah melebihi ekspektasinya. Orang-orang seperti empat tuan muda hebat memang bukan orang yang bisa dianggap enteng. Namun, tidak ada jalan untuk mundur sekarang, jadi dia hanya bisa gigit jari dan bergerak. Hei hei, Cuiki mengangkat matanya yang dingin dan mencibir sembarangan. Sejujurnya, kamu memang sedikit lebih lemah dari Chang Yuanzee. Aku sangat kecewa. Tidak ada bandingannya sama sekali. Meremehkan? Sangat meremehkan. Kamu, wajah Chang Yuanzee menjadi gelap. Begitu suaranya jatuh, Cuiki tiba-tiba mengatupkan kedua telapak tangannya, dan dua energi yang sangat keras di telapak tangannya bertabrakan dengan keras satu sama lain. Bas, dalam sekejap, seberkas cahaya yang merupakan perpaduan es dan api meledak dari telapak tangan Cuiki, menggulung aura penghancur yang kuat, bersiul ke bawah seperti meteor melintasi langit, dan dengan kuat mengenai Chang tubuh Yuanzee. Ledakan. Pola cahaya merah dan putih bermekaran di depan Chang Yuanzee, dan udara dingin yang menusup tulang serta bola api yang membakar meledak seperti hujan. Chang Yuanzee, yang lengah, memuntahkan seteguk darah, dan terlempar. Satu gerakan. Cuiki secara langsung mengumumkan kepada semua orang bahwa posisinya sebagai salah satu dari empat Tuan Muda Agung tidak tergoyahkan. Semua orang yang hadir memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka semua bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Demi Chang Yuanzee, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan mencoba untuk pamer. 519. Untuk menghormati Chang Yuanzee, aku akan mengampunimu hari ini. Jika kamu tidak mampu, jangan mencoba untuk pamer. Cuiki menghancurkan Chang Yuanzee hingga jatuh ke tanah dengan kekuatan absolut. Dia tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai salah satu dari empat Tuan Muda, tetapi dia juga mempermalukan Chang Yuanzee. Orang-orang di Kota Bulan memasang ekspresi muram. Hanya pemimpinnya, tetua kedua klan Chang, yang tidak menunjukkan banyak emosi. Bantu Tuan Muda Kedua berdiri, katanya dengan tenang. Ya, beberapa orang jenius di Kota Bulan Maju untuk membantu Chang Yuanzee. Yang terakhir berdiri dan melepaskan tangan mereka. Wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih saat dia menatap Cuiki dengan marah. Huff, aku pasti akan mengalahkanmu. Hehe, Cuiki tersenyum dengan jijik, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya seumur hidup ini. Suruh Chang Yuzee mencariku setelah Festival Kitab Suci Pedang selesai. Anda. Cuiki tidak melihat ke arah Chang Yuanzee lagi. Tatapannya yang sembrono kembali ke Sueh-Suehe dan Wu Yuan. Pemanasan sudah selesai. Kalian berdua, sebelum Cuiki menyelesaikan kalimatnya, arus dingin tiba-tiba menyebar dari tengah alun-alun. Mata Suehe dan Wu Yuan membelalak. Di saat yang sama, hati semua orang yang hadir juga tercengang. Dua daun melayang entah di mana dan mendarat dengan ringan di tanah. Di belakang Cuiki, sosok anggun tiba-tiba muncul entah dari mana. Matanya yang mempesona memancarkan pesona yang unik. Ini adalah wanita cantik dengan dua temperamen yang relatif unik yaitu seorang gadis muda dan pesona yang dewasa. Riasan tipisnya memberinya kecantikan cantik yang istimewa. Begitu saja, dia tiba-tiba berdiri di belakang Cuiki, sisinya menghadap dia, seperti hantu. Hehe, kakak muda Xiao, menyenangkankah? Anda mungkin menakuti seseorang sampai mati seperti ini? Cuiki terkekeh. Jantung semua orang berdetak kencang. Dia tidak lain adalah murid inti sekte hujan ilusi, salah satu dari tujuh absolut, Huan Jue, Xiao Ruoman. Sebelumnya, dunia tidak mengetahui banyak tentang Xiao Ruoman. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah salah satu dari tujuh absolut dan peringkatnya di bawah absolut tinju dan absolut formasi. Dia dianggap berbakat, tapi dia tidak berada di puncak. Namun, pada saat ini, wanita cerdas dan cantik ini memberikan perasaan kepada semua orang bahwa mereka tidak dapat melihat ke dalam dirinya. Xiao Ruoman terkikik. Tawanya semanis lonceng perak. Dia menjawab sambil tersenyum, Kakak senior Cui, kelakuanmu membuatku sangat tidak bahagia. Kenapa kamu tidak bahagia? Mungkinkah aku memukul kekasihmu? Itu tidak benar. Kapan pandangan ke depan kakak muda Xiao Anda menjadi begitu buruk? Cuiki tertawa. Setelah mendengar ini, Chang Yuanze, yang telah kembali ke tim di Moon An City, hampir mengeluarkan setegup darah karena marah. Kakak senior Cui salah. Nah, kekasihku bukan dia. Oh, siapa itu? Coba tebak. Mata berair Xiao Ruoman secara tidak sengaja menyapu ke arah pusat kelompok Sekte Seribu Bangau dan Pavilion Pedang Langit. Penonton pun mengikuti pandangannya dan melihat ke arah itu. Dia hanya bisa menatap kosong. Bukankah disitulah Cuhen berdiri? Mustahil. Mungkinkah kekasih yang dibicarakan Xiao Ruoman adalah Cuhen? Mu Feng tersenyum nakal, He he, nak, kamu akan menderita. Sudut mata Cuhen bergerak-gerak. Apa hubungannya ini dengan saya? Dia bahkan lebih terdiam karena Luo mengcang tampak sedikit tidak senang. Bahkan Silan, Yan Han Liu, dan yang lainnya dari Sekte Seribu Bangau memberinya tatapan aneh. Sudah cukup, kakak muda Xiao, karena aku tidak melukai kekasihmu tadi, lalu mengapa kamu tidak bahagia? Cuiki masih berdiri membelakangi Xiao Ruoman. Mereka berdua mempertahankan postur ini saat berbicara, dan mereka tidak bergerak satu langkah pun. Mata indah Xiao Ruoman berputar, dan dia menunjukkan senyuman menawan. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati mereka. Kerubah betina yang luar biasa. Bukan itu yang ku bicarakan. Kakak Senior Cui, kamu hanya menantang Tuan Muda Sue dan Tuan Muda Yuan, namun kamu mengabaikanku. Tapi kamu mengabaikanku, adik perempuanmu. Apa menurutmu aku bisa bahagia? Astaga! Mereka semua membenarkan pemikiran mereka ketika mendengar ini. Xiao Ruoman bermaksud untuk bertempur dengan ahli dari empat Tuan Muda yang hebat. Cui Ki masih tersenyum. Adik Junior Xiao, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam pertarungan antar pria. Saya tidak bermaksud ikut campur dalam pertempuran Anda. Saya hanya merasa bahwa kakak Senior Cui sedikit lebih mudah untuk ditindas. Itu saja. Sedikit lebih mudah untuk ditindas. Kata-kata yang sepertinya membawa sedikit nada genit ini sebenarnya sedikit tidak enak di telinga Tuan Muda Yi. Hehehe, karena kakak muda Xiao sangat tertarik, maka aku akan menerima tantanganmu. Begitu dia selesai berbicara, Unteyan Ora yang mengesankan menyapu dari dalam Cui Ki. Kelopak matanya terangkat, dan tatapannya yang dingin seperti anak panah menatap lurus ke medan perang kosong di depannya. Mari kita mulai. Kakak Muda Xiao. Bang! Itu seperti suara pecahan kaca. Di bawah tatapan terkejut semua penonton, Xiao Ruoman yang berdiri di belakang Cui Ki sebenarnya telah hancur menjadi pecahan kristal yang menutupi langit. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi menghancurkan mereka menjadi bubuk, dan mereka berterbangan di udara. Itu hanya ilusi. Hati sekte dan kekuatan di sekitarnya terkejut. Dan, segera setelah itu, di ruang terbuka puluhan meter di depan Cui Ki, sosok yang cerah dan anggun sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Ternyata Cui Ki sejak awal mengetahui bahwa Xiao Ruoman di belakangnya hanyalah gambaran ilusi. Tubuh aslinya ada di depannya. Ini benar-benar tidak terdeteksi. Teknik ilusi wanita ini sungguh luar biasa. Jika bukan Tuan Muda Yi yang baru saja berdiri di depannya, dia akan benar-benar terbunuh dalam hitungan detik. Jangan bicara, fokuslah pada pertarungan. Saya punya firasat bahwa pertarungan antara keduanya pasti akan sangat memanjakan mata. Hanya dalam sekejap, antisipasi semua orang meroket. Bahkan ekspresi Tuan Muda Sue dan Tuan Muda Yuan sedikit lebih bersemangat dari sebelumnya. Mata Cui Hen sedikit menyipit, dan ada juga antisipasi di antara alisnya. Sebelumnya di hutan gunung Mang, dia sudah merasa bahwa wanita Xiao Ruoman ini tidak sederhana. Hari ini, dia bertemu dengan salah satu dari empat Tuan Muda yang hebat. Tuan Muda Yi. Percikan api hebat seperti apa yang akan terjadi pada tabrakan tersebut. Itu benar-benar membuat orang penasaran. Junior Sister Xiao, apakah kamu punya aturan untuk dikatakan? Cuiki berkata dengan ringan. Xiao Ruoman tersenyum manis. Tidak. Benar-benar. Lalu aku akan bergerak. Aduh. Pada saat tiga kata terakhir diucapkan, aliran udara ringan bergetar samar di tengah alun-alun. Semua orang hanya melihat bayangan di depan mereka, dan Cuiki sudah muncul di depan Xiao Ruoman. Jadi, sangat cepat. Murid jenius dari berbagai kekuatan menyusut dengan erat. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi sama sekali. Cuiki telah melintasi jarak puluhan meter dan mengangkat energi telapak tangan yang kuat seperti gunung, meledak ke arah dada Xiao Ruoman. Sepertinya Xiao Ruoman tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Bang. Suara keras yang keras terdengar, dan energi telapak tangan yang sangat kuat menghantam tubuh lawan dengan kuat. Xiao Ruoman langsung dikirim terbang. Dia seringan bulu, dan rambut panjangnya yang indah berkibar tertiup angin, seperti kupu-kupu. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu pembunuhan sekali pukul? Mustahil. Pada saat yang sama, lingkaran riak muncul di bawah kaki Cuiki seperti permukaan air. Huala, bayangan putih muncul dari riak, dan segera berubah menjadi Xiao Ruoman lain, yang muncul di belakang Cuiki. Dia memegang pisau pendek di tangannya, dan pisau pendek yang tajam itu menembus udara, mengarah ke tenggorokan Cuiki. Namun, Cuiki tidak melihat pisau pendek tajam di belakangnya. Dia bahkan tidak memperhatikannya. Sosotnya bergerak, dan dia langsung bergegas menuju Xiao Ruoman di depannya, yang terlempar oleh telapak tangannya. Saat Cuiki pergi, Xiao Ruoman, yang memegang pedang pendek, segera berubah menjadi genangan air dan menghilang. Huff. Kakak muda Xiao, jika kamu ingin menang melawanku, aku khawatir kamu harus mengeluarkan beberapa ilusi yang bagus. Bersamaan dengan Cibiran, Cuiki telah tiba di depan Xiao Ruoman, yang melayang di udara. Telapak tangannya mengembun, dan dia membuat gerakan meraih di udara. Energi spiritual antara langit dan bumi segera berkumpul di tangan Cuiki, dan pedang cahaya yang menyelaukan terkondensasi di telapak tangannya. Tak lama kemudian, Cuiki melompat, dan dengan kedua tangan memegang gagang pedang, dia langsung mengirimkan pisau tajam itu ke jantung Xiao Ruoman. Mendesis. Suaranya yang tajam sangat memekakkan telinga. Di bawah tatapan berbeda dari setiap orang yang hadir, pedang Cuiki dengan kuat memakukan tubuh halus Xiao Ruoman ke tanah. Debu beterbangan, pecahan batu terciprat, dan retakan padat menyebar dengan cepat. Seluruh alun-alun sunyi, dan saraf semua orang tegang, dan jantung mereka berdebar kencang. Apakah ini ilusi lain? Ataukah Xiao Ruoman benar-benar dikendalikan oleh Cuiki? Cuiki membungku untuk melihat Xiao Ruoman, yang dipaku ke tanah oleh pedang ringan di tangannya, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. He he, kakak muda Xiao, apakah kamu sudah cukup bermain? Junior Sister Xiao, apakah kamu sudah cukup bermain? Aduh! Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan kesadaran semua orang tiba-tiba menjadi kesurupan. Segera setelah itu, pemandangan yang membuat murid semua orang gemetar muncul. Mereka melihat bahwa Cuiki sebenarnya berdiri di posisi pertama kali dia mengalahkan Chang Yuanze. Dan sekarang, Xiao Ruoman berdiri menyamping di belakangnya. Semuanya, dalam sekejap, kembali ke titik semula. Seolah-olah kejadian yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi sama sekali. Sial, apa aku baru saja bermimpi? Semuanya palsu. Ini terlalu mengasihkan. Banyak orang yang tiba-tiba merasa sulit membedakan yang asli dan yang palsu, bahkan ada yang meragukan apakah pemandangan yang muncul di hadapan mereka itu nyata. Namun, bagi Wu Yuan, Sue He, Chu Hen, Luo Mengshang, Xi Lan, dan para jenius lainnya, masih relatif mudah bagi mereka untuk melihat melalui ilusi tadi. Dengan kata lain, dari awal hingga akhir, Cuiki dan Xiao Ruoman tidak bergerak sama sekali. Apa yang terjadi tadi hanyalah ilusi. Meskipun ilusi Xiao Ruoman membingungkan banyak orang yang hadir, itu jelas tidak membuat Cuiki bingung. Ta! Tiba-tiba, tangan ramping putih lili Xiao Ruoman dengan lembut tergenggam dan membentuk segel yang aneh. He he, pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai, kakak senior Cui, kamu harus berhati-hati. Ilusi, sangkar surga kegelapan. Ledakan. Begitu suara Xiao Ruoman turun, energi yang sangat besar tiba-tiba memenuhi langit. Di langit, awan gelap menutupi langit, menutupi matahari. 520. Teknik ilusi, sangkar kegelapan surgawi. Tangan Xiao Ruoman yang cantik dan ramping tergenggam dengan lembut, membentuk segel yang aneh. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berteriak pelan. Boom! Sesaat kemudian, awan gelap menutupi langit, menutupi matahari. Dalam sekejap, kegelapan tak berujung turun seperti tirai malam, dengan cepat melahap ruang. Dalam sekejap mata, alun-alun besar dari puncak pedang menakutkan diselimuti kegelapan. Hari yang cerah dan indah sedetik yang lalu langsung berubah menjadi malam. Ini. Ini sebenarnya salah satu teknik ilusi terkuat dari sekte hujan ilusi, sangkar kegelapan surgawi. Tidakkah aku mendengar bahwa hanya master sekte dari sekte hujan ilusi yang dapat mengolahnya? Mungkinkah Xiao Ruoman telah terpilih sebagai master sekte berikutnya? Betapa menakjubkan. Dalam sekejap mata, semua penonton di alun-alun seakan memasuki ruang gelap. Orang-orang di sekitarnya, bangunan, dan hal-hal lain. Hanya dapat dilihat sebagai siluet gelap di lingkungan tersebut. Tidak mungkin membedakan warna dengan jelas. Dan medan perang di depan mereka sepertinya telah ditarik jauh. Setiap orang dapat dengan jelas melihat sosok muda yang memancarkan kilau lembut dan kabur berdiri di tengah alun-alun. Itu adalah cuiki. Adapun Xiao Ruoman, dia sepertinya telah menyatu dengan kegelapan tak berujung dan menghilang tanpa jejak. Harus dikatakan bahwa semua orang menikmati menonton adegan seperti ini. Perasaan ini seperti menyaksikan dua lawan akan memulai pertarungan sengit di ruang tertentu, dan orang-orang di luar dapat melihat segala sesuatu yang akan terjadi di depan mereka. Namun, bagi cuiki, yang berada di tengah alun-alun, perasaannya berbeda. Kegelapan yang tak berujung membentuk tekanan tak terlihat yang datang dari segala arah. Dalam penglihatan cuiki, penonton hanya bisa melihat siluet buram, dan jarak di antara mereka lebih jauh dari sebelumnya. Semuanya memancarkan aura yang menindas. Huff! Teknik yang sangat menjijikan. Cuiki mendengus dingin dan menyatukan kedua telapak tangannya. Gelombang esensi sejati yang melonjak muncul dari tubuhnya, dan lingkaran cahaya kemasan yang indah menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Teknik ilusi, hancurkan. Dengeng dengungan. Lapisan riak samar muncul di udara. Krone cahaya yang cemerlang itu seperti seekor lembut tanah liat yang memasuki lumpur saat ia langsung menyatu ke dalam kegelapan dan dimakan seluruhnya. He he, tawa siauruomen yang seperti lonceng keperakan terdengar dari berbagai arah. Kakak senior cui, sangkar kegelapan surga milik adik perempuan ini adalah ilusi tingkat tinggi di tahap mendalam bumi. Aku khawatir kamu tidak akan mampu memecahkannya dengan metode biasa. Huff! Jadi kenapa? Mungkinkah kamu berpikir kamu bisa mengalahkanku begitu saja? Cuiki mencibir. Kakak senior cui, hati-hati. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, ruangan itu tiba-tiba bergetar. Bersamaan dengan suara guntur yang menggelegar, angin kencang bertiup di langit yang gelap, dan lautan guntur yang caotik tiba-tiba muncul. Jaring petir perak yang bersilangan menutupi langit di atas cuiki. Aura destruktif yang padat itu sangat nyata, sama sekali tidak seperti ilusi. Bahkan penonton di luar pertarungan pun merasa seperti berada di tengah badai petir. Pekikan. Segera setelah itu, seekor burung petir raksasa dengan lebar sayap lebih dari 300 meter tiba-tiba berlari turun dari area petir yang ganas, menyapu aura yang sangat dingin dan ganas saat ia bersiul ke arah cuiki di bawah. Petir menerangi langit, dan kekuatannya seperti gunung. Bayangan petir yang tebal keluar dari kehampaan, dan gelombang suara yang megah datang satu demi satu. Aura dahsyat yang agung itu seperti badai yang mengamuk dan tsunami. Ekspresi cuiki sedikit berubah. Jika itu hanya teknik ilusi biasa, tidak peduli seberapa kuat momentum lawannya, tidak perlu memperhatikannya. Dia hanya perlu menjaga hati dan kemauannya. Namun, sangkar kegelapan dari sekte hujan ilusi tidak sesederhana teknik ilusi murni. Setiap serangan mengandung kekuatan penghancur yang besar. Sekali terkena kekuatan ini, tidak hanya pikirannya yang akan terluka, bahkan tubuhnya pun akan terluka. Ini adalah bagian yang benar-benar menakutkan dari Heaven Cage of Darkness. Setelah jeda sesaat, aura agung dari esensi sejati muncul dari tubuh cuiki. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan telapak tangannya ke arah burung petir raksasa yang sedang turun. Telapak tangan emas besar menjulang ke langit dan bertabrakan dengan burung petir yang mengancam. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, kekuatan yang sangat dahsyat dan menghancurkan bumi meledak di langit. Lingkaran cahaya yang melonjak dan dahsyat menyebar, secara langsung menghancurkan burung ganas yang sangat besar itu. Itu seperti meteorit yang meledak. Pola cahaya cemerlang bermekaran di langit, tampak seperti hujan kembang api yang gemerlap. Meskipun cemerlang, ia tidak mampu menerangi ruang gelap yang aneh ini. Segera setelah itu, pola petir yang memenuhi langit sepertinya tertarik oleh kekuatan tak terlihat saat semuanya mengubah arahnya, mengarah ke cuiki di bawah. Desir-desir. Pola cahaya perak tak berujung dipenuhi dengan niat membunuh, seperti ribuan anak panah yang ditembakkan pada saat bersamaan, merobek udara. Saat mereka menyerang, mereka semua berubah menjadi anak panah yang tajam. Anak panah yang padat itu dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan dan bayangan yang mengalir, menutupi langit dan bumi saat mereka bersiul. Pupil cuiki memantulkan cahaya yang tajam. Matanya menjadi dingin, dan inti asal di tubuhnya berputar dengan cepat. Gelombang energi yang kuat berubah menjadi roda besar yang terangkat. Roda emas berputar dengan cepat seperti roda angin dan api, dan setiap panah ringan yang datang dalam jarak belasan meter dari cuiki langsung dihancurkan menjadi bubuk halus. Gejolak yang terus-menerus terjadi silih berganti. Pertahanan cuiki tidak dapat ditembus, dan tidak ada celah sedikitpun. Namun, pada saat ini, gelombang udara yang panas tiba-tiba menyapu ke segala arah, dan tempat cuiki tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Nyala api membumbung ke langit, menenggelamkan lawan seperti arus deras. Panah petir yang turun dari langit bersinar terang sekali lagi, dan keduanya terjalin dan menyatu, berubah dari panah tajam menjadi tombak tajam. Puluhan ribu tombak perak yang dikelilingi busur petir menghantam tempat yang sama di lautan api di bawah. Pemandangan seperti itu membuat kulit kepala orang-orang dari sekte dan kekuatan besar tergelitik, dan hati mereka bergetar. Bahkan punggung mereka menggigil. Meskipun apa yang muncul di depan semua orang lebih merupakan kekuatan ilusi. Namun rasa bahaya yang kuat sangat nyata. Banyak orang dengan kemauan yang lemah mulai tidak bisa membedakan apakah yang ada di hadapannya adalah ilusi atau kenyataan. Apakah ini benar-benar ilusi? Setengah benar dan setengah salah. Ada juga gerakan membunuh yang besar dalam ilusi. Di mana siaur woman? Di mana dia?